Al-Fatihah 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 nafas yang masih dikandung badan, sepanjang hayat masih kita laksanakan dalam berkehidupan, maka demikian pula iman akan berjalan bersamaan dengan nafas-nafas kehidupan kita. Dalam bahasa simpelnya, jaga iman itu sampai kita wafat, sampai kita meninggal. Karena iman harus terbawa dalam kehidupan kita sampai kita wafat dan kembali kepada Allah SWT. Karena itu proses penguatan iman itu dilakukan sepanjang hidup. Bukan kita merasa hari ini sudah kuat, sudah konsisten ibadah, maka kita merasakan sudah selesai penjagaan akidah, tidak. Karena nafas ini, lebih daripada 60, ini memberikan kesan kiasan kepada kita bahwa sepanjang usia kita, rentang usia kita yang rata-rata 60 ke 70, atau sedikit yang lebih daripada itu, atau bahkan tidak sampai ke situ. Singkatnya, jaga. Selalu berusaha menguatkan pokok-pokok keimanan kita sepanjang hayat masih dikandung badan. Seiring dengan nafas yang kita hadirkan dalam kehidupan, sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Maka di sini nanti ada sifat khaya, rasa malu pada aspek-aspek yang positif. Al-khaya, su'abatun al-khaya, su'abatun minal iman. Ini al-khaya, jadi ada al-khaya, ada al-khaya, kehidupan al-khaya, rasa malu yang mengingi kehidupan kita. Malu kalau berbuat maksiat, malu kalau tidak optimal untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga ini menjaga lisan, kemudian juga tangan, sudah kita hadirkan. Kemudian juga di sini, berbagi dalam kebaikan, kebaikan yang bersifat materi, kan, ataupun immateri. Kalau yang ini, kita sudah pelajari tentang share makanan, dicontohkan itu makanan, tapi bukan berarti harus fokus kepada makanan, ya. Bisa jadikan yang sifatnya materi, bisa makanan, bisa bahan pokoknya, ini kan, sembako, bisa jadi juga, boleh jadi uangnya, bisa jadi pakaian, dan sebagainya, turunan-turunannya. Ataupun yang sifatnya juga immateri, ya. Kedamaian, ketentraman, ya. Ifsyahussalam, taqraussalam, ya Anda menyampaikan salam, menghadirkan sapaan-sapaan kebaikan. Ini bagian-bagian yang kita telah hadirkan juga. Ya, kemudian di situ diharapkan kita mendapatkan halawatul iman, ya, adalah puncak kenikmatan iman. Yang parameternya dibagi kepada tiga bagian lagi. Dan telah kita tuntaskan di sini, menjadikan cinta Allah dan Rasul itu sebagai cinta pertama kita yang tertanam dalam jiwa. Ya, kemudian, cinta sosial kita ditambatkan berdasarkan Allah dan Rasul. Ya, tidaklah seseorang an yuhibbal mar'a, ya kan, tidaklah seseorang mencintai orang lain, atau lingkungan, atau sekitaran dia. Ya, kecuali, la, la yuhibbuhu illa lillah. Kecuali cintanya itu dasarkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, dia juga punya rasa benci untuk terjebak pada, ya, keburukan terhadap hal-hal yang dilarang. Ya, terhadap segala hal yang dilarang. Dasarnya tetap yang pertama ini, Allah dan Rasulnya. Jadi, ini yang coba kita berlatih, menjadikan cinta kepada Allah dan Rasul sebagai yang paling utama fondasi kita dalam beramal, beraktifitas, berperilaku. Nah, tentunya ini juga nanti punya detil yang telah saya terangkan dulu. Bagaimana menghadirkan cinta kepada Allah dan Rasul itu dengan cara mengeluarkan kurikulum kehidupan yang telah disampaikan oleh Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita keluarkan satu persatu. Kemudian, dari sini ada pancaran kita bersikap, otomatis kalau sudah nomor satu hadir, nomor dua otomatis sudah terbawa dengan sendirinya. Dan nomor tiga pun akan mulai muncul terasa, karena lawan dari soleh itu salah. Orang yang menjadikan Allah dan Rasul sebagai tahapan dalam bersifat dan bersikap, sudah otomatis itu pasti soleh. Ya kan? Karena soleh itu baik, sedangkan Allah maha baik, jalannya ke situ. Lawan dari soleh itu salah, otomatis kalau sudah soleh, maka tidak menyukai yang salah. Demikian sebaliknya. Nah ini, kalau kita ingin melihat seperti apa kurikulumnya untuk mendapatkan ini, kenikmatan ini, maka kita diminta belajar dari Ansar. Ya, meneladani, meneladani, ya kaum Ansar. Nah, kita telah belajar sampai saking pentingnya ini untuk menguatkan iman, sampai Nabi mengatakan kalimatnya ayatul iman, hubbul Ansar. Di antara tanda-tanda yang mampu menguatkan iman, menjalin kekuatan cinta kepada Allah dan Rasulia adalah mencintai Ansar. Sedangkan cinta itu menghadirkan rasa, mengikuti kepada apa yang dicintai, gitu kan, dan menyenangi segala yang terkait dengan yang dicintai itu. Jadi kalau Ansar pernah mempraktekan perilaku mulia, sifat-sifat baik, dan sebagainya, maka rasa cinta kita, ya, yang tanda itu menguatkan iman, diikuti apa-apa yang pernah komitmen mereka di dalamnya. Ya, di antara kurikulum Ansar itu, cara menguatkan iman, hal-hal, detil amalan Ansar, ya, yang telah kita hadirkan juga di pertemuan yang lalu, ya, apa itu? Singkatnya, bagaimana mereka bisa meningkatkan taqwa kepada Allah, ya, dengan berkomitmen, berkomitmen. Ini, ini yang komitmen ini teman-teman sekalian yang paling penting. Dalam menjaga taqwa ini, yang mereka wujudkan lewat bayat, sumpah setia kepada Nabi SAW, ya, untuk bisa berkomitmen mengikuti ajarannya, menolong, dan menjaganya. Nah, ini, kurikulum ini yang bisa kita dapatkan dari bayat Ansar kepada Rasulullah SAW, khususnya saat peristiwa bayat akabah yang kedua, yang 75 orang itu, dan dari 75, 73 laki-laki, 2 perempuan, mengeluarkan 12 yang terbaik. Di situ kemudian Nabi menyampaikan beberapa hal yang terlarang. Jadi, dengan mengetahui lawannya, maka kita bisa menghadirkan, ya, contoh-contoh kebaikan yang didapatkan. Kalau kita ingin mengetahui sebuah definisi, kan, ada tiga caranya. Ya, didefinisikan langsung sesuai dengan konteksnya. Ya, apa itu bisa, ya kan, bisa itu kita definisikan sesuai dengan konteksnya. Ya, misalnya bisa adalah satu kemampuan yang hadir di dalam diri kita untuk melakukan, mengerjakan satu hal tertentu. Tapi kalau kita tidak mengetahui itu, maka bisa dicari lawannya. Ya, maka apa artinya bisa, gitu kan? Kita tahunya lawannya, lawannya tidak mampu. Maka dari tidak mampu ini kita mengetahui bisa, kan, dan seterusnya. Demikian pula, kalau kita ingin mengetahui kebaikan-kebaikan, ini meneladani ansur. Maka kalau kita hadirkan kata telandan, biasanya kan lebih kepada konteksnya positif. Aspek-aspek positif, ya. Nah, dengan mengetahui lawannya itu, gitu ya, lawan, bidudzihi, ya, ta'rafal haqiqah. Dengan mengetahui lawannya, kita mengetahui esensi. Ya, apa lawan dari siang? Malam. Apa lawan dari hitam? Putih, gitu kan, dan seterusnya. Maka di sini, Nabi SAW menghadirkan hal-hal yang diharamkan itu untuk menunjuk pada dua hal sekaligus. Satu, mengetahui lawannya. Yang kedua, menghadirkan bahwa ini benar-benar yang harus dihindari. Hal-hal pokok ini. Ya, baik itu syirik. Ya. Kemudian juga, ya, pencurian. Dia kan mengambil hak orang lain dengan hal yang tidak dibenarkan. Mencuri, membunuh. Ya, kan? Zina, masuk buhtan di sini. Ya, perdukunan. Ya, dan maksiat pada umumnya. Maksiat pada umumnya. Nah, kemarin kita sampai di pembahasan ini. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan iman, di antara kurikulum nabawi, ya, Masya Allah, terperinci sekali. Ini yang paling pokoknya, nih. Jaga iman itu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Perhatikan cara kita memahaminya, ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin selamat, mendapatkan rahmat Allah, kan di kurikulum kehidupan di ujungnya, yang pernah saya tuliskan, saya buatkan, kan ujungnya rahmat Allah, kan? Baik berkah di dunia, ataupun saat selamat di akhirat, kan? Selamat saat di akhirat. Maka kembali, jaga iman. Bagaimana menjaganya? Sepanjang kehidupan. Isyaratnya, build on wasitun syu'abatan. Lebih daripada 60 cabang. Sedangkan usia kita pun rata-rata lebih daripada 60. Baik sampai ke 70 atau lebih, atau bahkan boleh jadi kurang daripada itu. Ya, dari sini, dalam menjaga itu ada poin-poinnya. Ini kita tunjukkan. Satu, dua, tiga, empat, ya, kemudian lima. Dari sini, dari lima ini pun, kalau kita ingin maksimal mendapatinya, terus berlatih dengan baik, dapat kenikmatan iman. Lalu, tidak berhenti sampai situ. Ini contohnya. Ya kan? Contohnya ini. Kalau kalian bisa dapatkan contoh ini, maka kehidupannya akan nikmat luar biasa, seperti orang-orang dulu nikmat. Dan kenikmatan itu, menebarkan aura positif bagi lingkungan. Bukankah interaksi antara ansar dengan muhajirin, ketika ditempa, ya, dengan simpul iman yang kuat, muhajirin 10 tahun ditempa oleh Rasulullah, sebelum hijrah. Ya kan? Dikuatkan bagaimana akidahnya, kekuatan, kebaikannya. Ansar juga belajar sebelum Nabi datang. Ya, mereka ada orang yang datang duluan, berbaikat kepada Rasulullah, menebarkan aura positif. Setelah dilatih sedemikian rupa, begitu Nabi hijrah, dipraktekkan semuanya, apa yang terjadi? Bukankah dari Yathrib menjadi Al-Madinah, Al-Munawarah? Ya, suasananya kota, penuh dengan peradaban, yang konflik bisa selesai. Ya kan? Kemudian resesi bisa teratasi, ekonomi jadi membaik, pancaran peradabannya semakin kuat. Jadi, menghadirkan suasana kebaikan yang luar biasa. Nah, kalau Anda cari orang jujur ada di situ, paling dermawan ada di situ, senang membantu ada di situ, maka semuanya bercahaya. Suasana kota yang bercahaya disebut Al-Madinah, Al-Munawarah. Dan sampai sekarang kisahnya abadi, dan keteladannya pun abadi. Bukan sekedar kisah. Karena ada kisah-kisah yang abadi, tapi keteladanannya terhenti. Ini berbeda. Ya, keteladanannya abadi, sehingga dia tidak hanya menghadirkan sebuah kisah yang menjadi tontonan, tapi menjadi kurikulum yang dihadirkan sebagai tuntunan. Jadi, setiap masa, setiap era, setiap generasi, berpotensi mendapatkan kemuliaan serupa, sesuai dengan eranya, jika mengikuti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin tanya akan bagaimana caranya, maka di pembahasan kemarin, ini komitmennya. Jadi, hal pertama yang harus kita hadirkan, komitmen dulu. Bayat dulu tuh, sama ajaran-ajaran Rasulullah. Ya, komitmen. Benar-benar kita akan melakukan. Kan kalimatnya sederhana. Kalau sahabat disampaikan, mereka katakan, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami ta'ati. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tidak menguji di luar batas kemampuan. La yukallifallahu nafsan illa usaha. Maka, ini yang paling pokok, yang paling dasarnya. Ini. Ya, kalau kita ambil, dari bawahnya, kan? Dari bawahnya. Sudah. Tahan dari maksiat. Jaga komitmen untuk tidak bermaksiat dulu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, kemudian, akan ada level-level ini ke atas nih. Yang ini bisa meradupkan cahaya iman atau mengakhirinya seketika. Hati-hati. Perdukunan. Ini bisa meradupkan cahaya iman atau bahkan mengakhiri. Kalau menghadirkan syirik, itu sudah. Habis tuh. Hilang cahaya total. Jadi gelap itu. Ada kalau sudah syirik itu, nanti Anda mau haji, mau umrah berkali-kali, mau macam-macam syirik, terjebak pada itu. Nah, itu gugur seketika. Habitat amaluhum. Habis seketika. Sama dengan kufur. Hati-hati ya. Sekarang kan tipis sekali tuh. Tipis. Bahkan Nabi sudah menyampaikan dari dulu sebagai peringatan bagi kita. Hati-hati. Ada orang-orang yang pagi-paginya beriman, nggak sadar. Sore-sore dia sudah kufur. Hati-hati. Dan sekarang tipis sekali. Nanti kita contohkan detil-detil tertentu yang boleh jadi itu kemasan-kemasan tertentu yang boleh jadi menghadirkan ini. Sifat-sifat yang sudah diantisipasi sejak dulu oleh Nabi SAW. Kemudian teman-teman sekalian ini. Dari zina, dari mencuri, dan sebagainya itu meradupkan cahaya. Jadi jaga ini semua. Yang paling menarik adalah tentu penjagaan ini tidak akan berjalan begitu saja. Artinya ya normal-normal saja gitu. Tidak. Setiap tahapan dari ujian itu kan akan levelnya naik. Menyesuaikan dengan tingkat ketaatan kita. Karena setan kan nggak mungkin menghadirkan setan yang besar untuk mengoda orang yang kecil. Kalau imannya redup, ya nggak mungkin setannya levelnya pangkat-pangkat. General misalnya. Atau kolonel. Paling-palingnya diutus yang bawah-bawahnya. Yang kopral dan sebagainya. Itu level-level untuk menggoda. Ini ilustrasi saja. Tapi kalau orangnya kuat imannya, bagus imannya, ya setan juga akan menyesuaikan. Bagaimana untuk bisa menyesuaikan orang seperti ini? Cara masuknya bisa berbeda. Dia punya khutwat, langkah-langkah yang strategis dari A sampai Z-nya sampai cadangan-cadangannya. Ya jamaah dari kata khutwah, langkah-langkah strategis. Jadi kalau kita bikin skripsi, tesis atau disertasi, kan kita bikin khutwah dulu tuh. Ya kerangka pembahasan dari mulai poin A, B, cara berfikirnya bagaimana. Ya kemudian juga muskilatul bahas. Ya ada rumusan pembahasannya seperti apa, gambarannya bagaimana, referensinya apa. Itu disebut khutwah. Ya kan? Langkah-langkah mengerjakannya disebut khutwah. Kalau punya alternatif, disebut khutwat. Nah setan itu udah sampai khutwat tuh. Allah sampaikan kepada kita. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 168. Yang paling kanan, agak sedikit ke bawah. Ya ayyuhannasu, ada ayatnya? Ya ayyuhannasu, kulu mimma fil ardi hadanang tayyiba. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 168. Ya ayyuhannasu, kulu mimma fil ardi hadanang tayyiba. Wala tatabiu khutwati syaitan. Itu pakai khutwat. Ya. Wala tatabiu khutwati syaitan. Ya. Seperti ini. Jema' dari kata khutwah. Khutwah. Seperti ini. Ya. Ini punya korelasi dengan kata khutbah. Konsepsinya. Ini konsepsinya. Konsepsinya. Ini langkahnya. Langkahnya. Sebetulnya sampai sini ini masih netral. Ya. Masih netral. Bisa positif, bisa negatif. Kita bikin khutbah. Konsepsi kerangka penulisan. Untuk skripsi, tesis, disertasi ini masih khutbah. Kita punya khutwatil khaya. Langkah kehidupan yang akan ditempuh. Ya. Itu masih netral sebetulnya. Nah. Tapi ketika dilekatkan dengan sosok. Ya. Atau sifat yang buruk. Yang menghadirkan was-was. Di sini syaitan. Maka ini otomatis jadi negatif. Ya. Ini menarik ya teman-teman. Sedikit saja. Sedikit saya detilkan sedikit sebelum kita masuk ke sini. Karena ini yang penting. Untuk menghadirkan akar pemahaman sebelum kita mengaji hadis yang akan kita baca. Kalau kita nggak paham ini. Ini akan menjadi kajian biasa gitu. Ya. Informasi saja. Informatif sifatnya. Ya. Mau nyiapkan silakan. Nggak. Juga enggak. Tapi kalau kita paham ini dengan baik. Nanti ada langkah-langkah strategis yang kita siapkan. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menariknya. Di sini konsepsinya khutbah. Ini langkahnya khutbah. Ini jama'nya khutwat. Kalau ini baru konsep. Ini sudah akan ke tahap eksekusi. Satu langkah. Tapi kalau dijama'kan khutbah menjadi khutwat. Maka ini langkahnya sudah bukan satu langkah lagi. Sudah dengan alternatif. Dengan cadangan dan sebagainya. Langkah-langkah strategis. Ya. Dengan planning yang sudah jelas. Ya. Dan mapping yang sudah terukur. Jadi langkah strategi A, B, C, dan sebagainya. Ya. Nah ini jama'nya khutwat. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan strategi setan. Untuk menggoda anak cucu Adam. Dan memalingkan mereka dari misi utama sebagai khalifah di bumi. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan was-was yang dihadirkan. Dibisikkan kepada jiwa anak cucu Adam. Itu langkah strategi setan. Itu disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan kata khutwat. Bentuk jama'. Memberikan kesan bahwa. Setan itu ya dalam menggoda dia punya langkah-langkah strategis. Punya planning. Ya. Yang penting bagaimana caranya hamba bermaksiat. Itu targetnya. Ini yang saya kotak ini. Yang kita dilarang. Ya. Oleh agama berkomitmen untuk meninggalkan. Ini bahkan lewat lisan Nabi. Ketika Anda ingin mendapatkan halawatul iman. Komitmen pertamanya jangan maksiat. Nah setan ingin mengarahkan manusia pada ini. Supaya bermaksiat. Karena kan ini kontra nubuah. Ya kan. Kontra nubuah. Di Adam diturunkan membawa risalah ke Nabian. Nubuah. Diteruskan nanti oleh anak cucunya dengan risalah. Rasul. Kontranya kan iblis. Turunannya setan. Dia harus kontra terus. Jadi kalau ini dilarang. Dia harus kerjakan. Jadi dia itu al-amru bil-munkar. An-nahyu anil-ma'ruf. Sebaliknya risalah yang datang lewat ke Nabian. Al-amru bil-ma'ruf yang baik-baik. Nahyu anil-munkar. Ya jadi ketika dilarang berbuat maksiat. Langkah-langkah di setan bentuk. Adalah bagaimana caranya supaya maksiat. Ini poinnya. Ya karena itu. Dia akan membuat sekian langkah. Alternatif-alternatif. Yang penting bagaimana caranya maksiat. Yang tadinya mau mencuri. Itu kan. Pagi-pagi mau mencuri ini. Bahkan dini hari. Udah mau disiapkan. Mau masuk ke satu rumah misalnya. Diprovokasi oleh setan. Dengar adhan. Dapat hidayah. Allahu akbar. Allahu akbar. Aduh. Sudah adhan nih. Gak jadi itu. Karena kan ketika adhan. Dalam hadis disebutkan. Setan-setan kan berlari. Fafaras syaitan. Wa alaihi durat. Jadi kan dia berlari. Sambil terbirit-birit. Cuman kan setelah adhan dia balik lagi. Jadi begitu. Dengar gak jadi nih. Bagi setan gak jadi. Itu bagi dia gagal. Karena itu ketika selesai. Dia masuk lagi. Udah gak mencuri gak apa-apa. Yang penting lempari aja. Lempari aja. Mau dilempari. Ada orang mau ngeliat. Lari terbirit-birit lagi. Yang penting jelek-jelekin aja. Bikin hoax tentang dia. Burukin dulu. Gimana caranya supaya maksiatnya. Atau kadang levelnya dinaikin. Dari mulai nodong. Masuk ke angkot. Pengen tujuannya nodong. Pengen dapat sesuatu. Tiba-tiba bisa dinaikin levelnya. Bisa menusuk. Kemudian membunuh. Melempar. Macam-macam dan sebagainya. Nah ini. Yang penting maksiat bagi setan itu. Ini langkahnya sudah disesuaikan. Dan ini dia persoalannya. Dia kan menempel terus di fujur itu. Ya menempel. Jadi tahu apa yang ada dalam fujur. Yang masuk apa. Yang dipengaruhi apa. Berdasarkan kualitas yang ada di sifat fujur itu. Dia masukkan tuh. Hal-hal godaan-godaan. Sesuai dengan keadaan-keadaannya. Jadi dari mulai yang masuk ke fujur itu kan. Dari indera luar kita. Dari mata. Pandangan. Telinga. Pendengaran. Itu kan. Kemudian yang kita rasakan. Ini kan masuk. Seperti saya sampaikan kemarin. Dari mulai organ fisik. Terus masuk ke akal. Dicernak kan. Tembus lagi ke dalam jiwa taqwa. Coba lihat di rekaman yang lalu ya. Nah jiwa taqwa itu kan ke sini. Di nafas taqwa. Nah. Atau ke fujur. Kalau yang dilihat ini maksiat. Di taqwa ini kan taat. Ya. Kalau yang dilihat ini maksiat. Hal yang tidak bagus. Ya. Makanya kalau. Ada pandangan. Ngelihat sekelebat itu kan. Kata Nabi langsung palingkan kan. Amalan dari Quran Surah ke-24. An-Nur ayat 30 dan 31. 30 untuk laki-laki. 31 perempuan. Segala palingkan. Supaya tidak hadir di memori. Diikat oleh akal. Ya. Karena konsepsinya begini. Begitu terlihat atau terdengar. Kan ini diikat dulu oleh akal. Data jadi informasi. Kalau sudah diikat oleh akal. Diikat ditembuskan ke sini. Seperti sekian detik. Kalau masuk ke taqwa. Jadi manfaat. Jadi taat. Tapi kalau yang dilihatnya kemudian maksiat. Kan tidak bisa tembus ke sini. Karena berbeda sifatnya. Keadaannya. Tembusnya ke sini. Nah. Kesini ketika diikat. Ini terekam. Kan setan masuknya was-wasnya ke sini. Ya. Nyambung nih. Terekam. Setan tahu nih. Rekaman yang masuk ke database. Itu dia tahu nih. Yang ada di fujur itu apa. Yang masuk ke sini. Lewat telinga. Lewat pendengaran. Makanya kalau masuk sekali aja ke sini. Sesuatu yang salah. Akan diteruskan ke sini. Jadi pengetahuan. Ya. Supaya terekam di memorinya. Terus-terus untuk melihat lagi. Was-wasnya di berbagai arah nanti. Dari murid sudurnya. Dari sini naik. Nafas ke kolbu. Ya. Kemudian kolbu ke sudur. Keluar. Dieksekusi oleh. Bagian terluar tubuh kita. Secara fisikal. Nah ini yang direkam oleh setan. Terus. Supaya diingat lagi. Makanya kalau sudah masuk ke memori. Dorong. Coba lihat lagi yang kemarin. Ya kan. Gak apa-apa kan. Kalau sekali gak sengaja. Coba dengarkan lagi kisah ini. Kayaknya enak kumpul-kumpul. Ya. Dengarkan ini. Dengarkan itu. Hadinya maksiat. Ini langkahnya. Ya. Dan dia akan menyesuaikan. Orang yang taatnya bagus. Digodanya. Kadang-kadang lewat ibadah lagi. Kadang-kadang bisa lewat ibadah lagi. Ya. Ayo. Sudah haji. Suruh haji lagi. Enak kan haji. Haji lagi gitu kan. Nah. Sementara ibadah yang. Prioritas yang ada di sampingnya. Boleh jadi ada yatim yang butuh perhatian. Sodara yang belum SPP. Yang belum macam-macam dan sebagainya. Ini dijauhkan informasinya. Atau bahkan ketika tahu pun disopotkannya kepada ibadah dia. Secara individual. Tanpa memperhatikan yang paling pokok di sekitarannya. Boleh jadi demikian. Ya. Nah ini konsepsinya teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini gambaran. Kalau diikuti ini. Khutbah. Khutbah. Khutuat. Jadi khutbah. Lihat-lihat ya. Rangkaian katanya ini. Ya. Rangkaian katanya. Khutahun. Kalau banyak dilakukan. Ya. Perbuatannya nanti akhtah. Kalau diikuti. Jadi salah. Yang mengikutinya perbuatannya jadi akhtah. Akhtah yukhti'u. Perhatikan ya. Awas nih. Ini konsepsinya khutbah. Ini langkahnya khutbah. Jemaahnya khutuat. Kalau diikuti langkah setan bermaksiat ini jadi kesalahan. Khutah. Baik ya. Saya bicara sifatnya salah. Perbuatannya disebut su namanya. Ya kan. Inna nafsala maratum. Bisu. Seperti pernah saya terangkan. Perbuatan dari kesalahan ini disebut akhtah namanya. Ya. Khutah. Akhtah. Kalau banyak dikumpulkan. Khutah banyak dikumpulkan. Ini. Jadi khutah. Fokus. Ini pelan-pelan sampai kita mengerti apa yang kita lakukan selama ini. Ulang ya. Ulang. Ini langkah strategisnya. Konsepsinya khutah. Ketika akan dieksekusi berupa langkah. Khutbah. Bentuknya jemaah yang meng-cover segala kemungkinan untuk melangkah itu. Khutuat. Jelas. Setan dilekatkan dengan ini. Khutuat. Walat tattabi'al khutuatish syaitan. Ya kan. Ini. Jadi setiap satu setannya. Kan jemaah dari setan syaitin. Anda bayangkan. Walat tattabi'al khutuatish syaitan. Ketika disebutkan satu. Satu setan saja sudah meng-cover semua langkah ini. Ya. Jadi. Karena dia tadi saya katakan. Dia merekam semua database keburukan-keburukan. Dan menyiapkan langkah-langkah sesuai dengan data ini. Setiap satu setan. Yang mendampingi manusia itu. Tahu itu karakteristiknya. Jadi setiap satunya sudah punya berbagai langkah. Kalau diikuti. Keluar kesalahan. Khutah. Sudah? Baik ya. Perbuatan yang mengikuti ini disebut akhtah. Awas. Hati-hati ya. Baik. Kalau diikuti terus-menerus. Mengeluarkan bentuk jemaah dari kata khutah. Khutah ya namanya. Jelas? Baik. Sampai nanti dibikin lupa kita. Dengan ketaatan-ketaatan. Ya. Jadi kalau teruskan salah. Dibuat lupa dengan yang benar. Makanya ketika orang berbuat salah itu kan diikuti was-was itu. Kan ditutup dengan lupa kan yang benarnya. Ya. Maaf. Dia tahu. Dia tahu korupsi itu salah. Tapi ketika dia korupsi. Dia lupa bahwa itu salah. Dibikin ditutup ya. Dihilangkan gitu. Menutup sesuatu supaya lupa disebut nasia namanya. Nasia. Dia salah akhta'ah. Dia lupa nasia. Saya salah akhta'ah itu. Saya lupa nasitu. Kita salah. Kita pernah salah ya. Akhta'ah. Kita lupa nasina. Sehingga melahirkan khata'ah dan khataya. Baik ya. Setiap hari kita mengakui teman-teman sekalian. Dalam sholat. Buat terkadang ya. Ada kelemahan kita. Untuk bisa menolak was-was dari setan itu. Sehingga terjebak dalam kesalahan. Salah lihat. Salah dengar. Coba deh ya. Mohon maaf sekali. Ini kan baru sholat subuh tadi kan. Ini baru ngaji nih. Baru ngaji. Antara subuh ke sini saja. Kemau ngaji. Antara buka online. Berapa kali mata salah lihat? Terus salah dengar. Salah fikiran. Nanti ke zuhur itu sampai siang. Berapa kali nih? Salah lihat. Salah dengar. Dan turunan-turunan lainnya. Baik ya. Maka kita dalam sholat menyadari itu semua. Kita keliru. Maka saat akan sholat. Kita memohon kepada Allah. Supaya yang salah-salah yang melekat dalam mata kita. Telinga kita. Dosa-dosa kecil yang kadang-kadang kita gak sadar. Ya. Walaupun kecil tetap dosa gitu kan. Ya. Bukan dosa-dosa besar yang harus betul-betul ditobati dengan cara yang benar. Tapi kita merasakan ini salah tangkap. Salah memahami. Salah pengertian. Salah menduga dan sebagainya. Lalu kita akui. Bukankah kita bermohon kepada Allah dalam iftitah itu? Di antara doanya apa? Dari 12 doa itu salah satunya yang dirawatkan oleh sahabat Abu Harera di Al-Bukhari itu. Allahumma ba'in bayni wabayna khataya. Ya. Ada ya pendeknya. Tuh. Allahumma ba'in bayni wabayna khataya. Nah. Ya. Di sini nisbah. Ngaku. Ya. Pengakuan. Mengakui kita dosa. Ya. Kita berbuat salah. Ya Allah. Ini cara menerjemahkannya. Ya. Ini indah terasanya kalau kita memahami ini. Ya Allah. Hamba mengakui. Ya. Kecilnya. Bahwa sebelum sholat ini. Hamba boleh jadi membawa banyak kesalahan. Akibat terjerumus dalam mengikuti bisikan-bisikan setan. Kan. Tapi hamba pun menyedari sepenuhnya bahwa engkau maha pengampuan. Maha pemaaf. Maka mohon dengan sifat pemaafmu dan ampunanmu itu ya Allah. Mohon jauhkan antara hamba dan kesalahan-kesalahan yang hamba perbuat akibat mengikuti tulangka-langkah setan itu. Ya. Sejauh engkau jauhkan antara timur dengan barat itu yang tidak pernah bertemu. Kama ba'ad ta'wainal masyriki. Wal maghrib. Yang tidak pernah bertemu. Maksudnya apa di sini? Karena nanti kita akan dipertemukan dengan kesalahan kita walaupun sedikit. Diperlihatkan. Ya. Wa mayyamil bithkala dharnati syarrayyarah. Jadi yang jelek pun akan ditampakkan. Dan kita gak mau melihat itu. Ingin dihijab oleh Allah. Ditutup. Dijauhkan. Seperti timur dan barat dijauhkan. Allahumma naqtini minal khataiya. Karena ada alif lam. Ya. Ya. Ya Allah. Kalaupun begitu pekat itu. Seperti noda yang melekat pada pakaian. Ya. Kalau perlu ya Allah. Bersihkan aja. Seperti noda dibersihkan dari pakaian. Sembersih-bersihnya. Ya. Dengan pemutih dan seterusnya. Kalau perlu gunakan yang paling dingin sekalipun. Ya Allah. Maksudnya. Kita ingin betul-betul bersih. Seperti datang bersih. Pulang pun pengen bersih. Ini gambarannya. Kenapa? Karena kita yakin setiap kesalahan. Dan sifat lupa yang menghadirkan salah yang diperbuat itu. Allah punya sifat ghafran. Yang melekat kepada dirinya. Ghafir. Ghafar. Ghafur. Dan dengan rahmatnya mengampuni dosa tanpa batas. Kulia ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya. La takhnatu mirrahmatillah. Katakan Muhammad SAW kepada hamba-hamba aku. Yang telah berbuat israf. Ya. Berbuat dosa yang berlebih dalam kehidupannya. Jangan putus asa dari siapa? Dari siapa? Dari rahmatnya Allah SWT. Dengan itulah kemudian. Dengan rahmat itu. Allah melekatkan dirinya rahman dan rahim. Maka. Pernahkah kita membaca akhir ayat Al-Baqarah itu? Quran Surah kedua. Ayat 286. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wussaha. Lahama kasabat. Ya kalau benar ujian dilakukan. Allah tidak menguji dengan perintah. Dengan larangan. Kecuali sesuai dengan kemampuan hamba. Kalau benar ditunaikan perintah. Dijauhi larangan. Dia dapat pahala. Lahama kasabat. Wa adaiha maktasabat. Kalau dia bergeser. Malah mengikuti tuntunan setan. Berpeluang berdosa. Ya. Maka. Sebelum dosa itu kemudian terbawa sampai ke akhirat. Hapuskan dengan bermohon kepada Allah. Rabbana la tuakhidna in nassina. Ini. Nassia. Au akhtakna. Ini jelas. Ya kan. In nassina au akhtakna. Ini. Rabbana. Wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala lathina. Yang kablina. Rabbana wala tuhhamilna maala taqata lana bi wa'afu anna alafu. Ya kan. Wa ghafir lana. Ghafir. Ghafar. Dan ghafur. Warhamna. Rahim. Rahman. Anta maulana fa ansurna ala lqawm il kafirin. Ini gambarannya. Jelas ya. Jelas ya. Nah ini saya ingin berikan gambaran bagaimana langkah-langkah strategik yang disiapkan oleh setan untuk menggoda setiap anak cucu Adam agar dia bergeser dari ketaatan kepada apa? Malsian. Nah. Ada kalanya seperti kita bahas terdahulu. Setan tuh gak langsung masuk kepada diri kita secara pribadi. Dia kan punya tiga cara. Pada diri kita langsung dibisikkan pada jiwa lewat fujur itu. Was-was. Kalau gak tembus itu lewat sekitaran yang terdekat. Di keluarga misalnya. Siapa. Seperti kisah Nabi Ibrahim itu kan. Yang dari situ melahirkan syariat lantar jumrah. Ketika akan menunaikan syariat terintah Allah. Ya. Untuk menyembelih. Menghadirkan risalah kurban itu. Yang dicontohkan pertama melalui putranya. Yang diganti kemudian. Sebagai gambaran wujud ketaatan dulu. Mau gak nih menghadirkan cinta kepada Allah. Lebih dibandingkan dengan cinta terhadap apapun. Dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Atas motivasi, supportnya juga dan kekuatan Nabi Ismail AS. Setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi diganti kan. Dengan satu hewan. Kibash yang besar. Sembelihan yang besar. Menunjukkan kualitas terbaik kalau kita mau berkorban. Tapi prosesnya tidak hanya semudah langsung korban begitu. Tidak. Ke Nabi Ibrahim dulu. Kuat beliau datang ke terdekatnya. Ya. Ke istrinya dulu. Ya. Saya dah hajar. Digoda. Dikuatkan lagi. Lontar lagi kan. Ke yang paling jauh. Ke Ismailnya. Dan seterusnya. Maka demikian adanya. Tiga langkah itu ditempuh. Kadang-kadang kita sudah kuat. Keluarga dekat kita kuat. Persoalannya adalah lingkungan sekitaran. Ini dibuat kompleks di situasinya. Kita pribadi sudah baik menjaga ketaatan. Keluarga sudah kita jaga. Tapi kita tempat tinggal. Tempat kita menetap. Kita. Keluarga kita. Tempat tinggal kita. Setan masuk mengakumulasi yang ini. Digoda. Bahkan dengan segala perangkat kehidupannya. Jadi. Mulai apa yang kita saksikan. Dari orang-orang berinteraksi. Perilaku mereka. Bahkan perangkat-perangkat hidup yang sudah ada. Ini. Semua yang kita interaksikan dalam kehidupan kita. Bersama keluarga ini. Ini sudah mulai mengganggu nih. Bukan hanya menghadirkan satu jenis maksiat. Tapi mengakumulasikan ini. Syiriknya sudah banyak. Mencuri di mana-mana. Ya kan. Membunuh seenaknya. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menyingkirkan. Menyungkurkan. Ya perdukunan di mana-mana. Menyebar sedemikian rupa. Seakan kembali ke masa jahiliah. Bahkan lebih parah dibandingkan dengan itu. Ya. Saya sering gambarkan. Fir'aun itu sefir'aun-fir'aun ya. Dia bunuh anak itu. Setiap yang lahir. Kalau lahir laki-laki dia eksekusi. Kalau dikhawatirkan terjadi. Seperti yang dukunnya. Pernah ramalkan. Bahwa akan ada satu anak yang menghancurkan kerajaannya. Lalu dari situ justru setan masuk. Untuk memprovokasi. Alih-alih mendapatkan hidayah. Tapi karena lewat dukun. Ya. Jadi sesuatu yang buruk akhirnya. Jadi setiap ibu yang mengandung. Dampingi. Ada yang mengawasinya. Ada intelnya. Sekaligus al-gojoknya. Begitu lahir. Kelihatan laki-laki langsung disembelih. Di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu gambaran di Quran surah kedua. Al-Baqarah ayat 49. Kalau perempuan. Masih. Diberikan kesempatan. Silahkan. Hidup. Waya stahyuna nisa'akum. Silahkan. Ya. Jadi Firaun. Sepiraun-Firaun ya. Bertindak seburuk-buruknya. Sekejam-kejam ya. Tapi di antara kekejaman yang terjadi. Pada yang bersangkutan itu. Dan koleganya. Dia masih membiarkan yang perempuan hidup. Jahiliah sebaliknya. Jahiliah. Sejahiliah-jahiliahnya. Tungguin dulu sampai lahir. Kalau lahir perempuan. Nilawan dari Firaun itu jahiliah. Umatnya Abu Jahal. Dan kawan-kawannya itu. Jadi kalau lahirnya perempuan. Itu kalau ada ibu. Mohon izin maaf ya bu ya. Kalau mengisahkan tentang ini. Itu seorang ibu yang tengah mengandung itu. Itu di samping tempat tinggalnya. Udah disiapkan satu lubang kuburan. Anda bayangkan. Memang tegangnya luar biasa. Jadi kalau lahir laki-laki. Mereka senang. Langsung semangat. Wah ini mulia keluarga itu. Tapi kalau lahir perempuan. Langsung dikubur di lubang itu. Dia katakan aib. Jadi ini lawan paradoks. Paradoksnya langsung yang perbuatan Firaun. Kalau Firaun lahir perempuan. Boleh. Laki-laki eksekusi. Ini sebaliknya. Lahir laki-laki hidup. Perempuan eksekusi. Nah sejahiliah jahiliahnya jahiliah. Dia masih memberikan kesempatan. Kalau laki-laki boleh. Se-Firaun-Firaunnya masih memberikan kesempatan. Tunggu dulu lahir. Baru di eksekusi. Dilihat diputuskan berdasarkan tradisi buruk mereka. Bayangkan. Bayangkan. Ada zaman. Ada orang-orang yang gak peduli siapa yang lahir. Sebelum lahir. Bahkan sudah di eksekusi. Aborsi aja nih. Ya kan. Udah gak boleh lahir pokoknya. Dia gak peduli bawa laki-laki mau perempuan. Jadi Firaun. Firaun-Firaunnya ditungguin dulu sampai lahir. Jahiliah sejahiliah jahiliahnya. Sejahiliah jahiliahnya ditunggu dulu sampai lahir. Ada manusia. Di era. Satu masa. Satu zaman. Yang melebihi batas kezaliman Firaun. Batas kezaliman umat jahiliah. Gak peduli bawa laki-laki gak perempuan. Pokoknya gak boleh lahir. Ada satu tiba masa yang seperti itu menyebar. Pembunuhan dianggap seperti biasa. Jadi berita biasa. Syirik dimana-mana. Dan sebagainya. Dan dia tinggal di lingkungan yang seperti itu. Ya kita Alhamdulillah nih. Kita melihat ada tanda-tanda demikian. Kita masih bisa bertahan ibadah. Lingkungan nyaman dan sebagainya. Tapi ada satu kondisi. Yang memang lingkungan seperti itu sudah menyemarak. Yang bahkan kalau. Kayaknya kalau gak ikut hal-hal demikian. Malah jadi menghadapi lingkup banyak yang seperti ini. Ya orang-orangnya. Interaksi mereka. Bahkan jadi terbalik ini. Dianggap tidak toleran. Tidak setia. Tidak ikut tradisi. Tidak ikut macam-macam. Ini dalam kondisi seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Atau minimal. Skala kecil daripada ini. Kita yang satu tempat. Kita ingin menjaga maksiat. Maksiat kan lawannya taat. Kalau menjaga maksiat itu. Ya boleh jadi juga. Bukan berarti maksiat secara langsung ada di situ. Ya. Tapi boleh jadi juga. Lawan dari itu sulit dilakukan. Lawan dari maksiat itu taat. Sholat itu taat. Tidak sholat tidak taat. Baca Quran itu taat. Tidak baca Quran tidak taat. Anda tinggal di lingkungan yang mau sholat susah. Anda tinggal atau bekerja di pekerjaan yang mau sholat itu susah. Tidak kan. Mau baca Quran itu susah. Dan sebagainya. Ketika menghadapi situasi semacam ini bagaimana solusinya? Yang ini sudah kita bahas dalam hijrah. Dan orang yang berhijrah. Dan orang yang berhijrah itu ma adalah orang-orang yang berhijrah. Man hajarah ma dahallahu anhu. Itu orang yang berhijrah. Berpindah dari satu kondisi. Kepada kondisi lain yang mendekatkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalannya kalau cuma kita bekerja di tempat yang sekiranya menyulitkan kita ibadah. Cari pekerjaan lain yang mendekatkan kita dengan Allah. Itu hijrah. Kita tinggal di lingkungan yang sekiranya menjauhkan kita dari Allah. Cari tempat lain yang mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau sudah kompleks seperti ini. Di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Dan biasanya kalau sudah Nabi sampaikan demikian. Nah itu akan tiba kita kepada masa itu. Masa-masa di mana kemaksiatan itu banyak bergumul di sekitaran. Kayaknya kemudian berkumpul. Mereka menyinergikan satu dengan yang lainnya. Mengelompok. Membangun kekuatan untuk bermaksiat dan seterusnya. Seakan-akan sehingga setiap langkah itu sulit menemukan tempat-tempat baik dan seterusnya. Seperti apa kita bisa menjaga kekuatan iman dan akhidah setelah agama kita dalam kondisi demikian. Saat kita bahkan baru berlatih untuk berkomitmen kepada ajaran agama. Seperti ansur melakukannya. Nah inilah bab yang akan kita bahas. Nah kumpulan-kumpulan yang bisa mereduksi nilai ketaatan itu. Itu disebut dengan fitnah namanya. Kalau kita jama'kan disebut dengan fitan namanya. Fitan. Ya ada fitnah. Jama'annya disebut apa? Fitan. Maka kita akan baca sekarang. Babun. Satu topik pembahasan. Subtopik pembahasan. Minad dini al firaru minal fitan. Termasuk bagian dari agama. Dari tuntunan ad-din. Al firaru minal fitan. Menghindar dari beragam fitnah. Menghindar dari beragam fitnah. Sudah? Saya kira sudah di-scan ini ya. Sudah di-scan dan sudah di-upload. Teman-teman tinggal download saja yang sudah terhubung ke miral di-download. Ini ada di subtopik yang ke-12. Ya halaman 26. Halaman 26. Ada ya? Bab minad dini al firaru minal fitan. Yuk, saya tuliskan dulu. Yuk, saya tuliskan dulu. Di sepeda. Ya teman-teman sekalian, saya naikkan ke atas ya. Bab. Subtopik pembahasan. Minad dini. Al firaru minal fitan. Nanti kita bahas hadisnya. Sengaja saya terangkan ini dulu. Supaya jadi pengantar untuk menghadirkan pemahaman yang kuat tentang subtopik yang akan kita bahas. Minad dini. Termasuk bagian dari ad-din. Ini sudah saya terangkan min kan. Lita ba'id. Masih ingat di beberapa edisi sebelumnya. Saya terangkan tentang min. Termasuk bagian dari ad-din. Kalau sudah disebutkan ad-din. Menggunakan alif lam. Itu spesifik. Ya, yang dimaksudkan Islam. Yang dimaksudkan apa? Islam. Quran surah ketiga. Al-Amran. Ayat 19. Inna d-dina. Kan? Andallahil Islam. Ya. Inna d-dina. Sungguh yang dimaksud din. Andallahi. Di sisi Allah. Maksudnya yang dibenarkan diri dari Allah itu. Al-Islam. Ini. Jelas ya? Ya. Karena itu kalau sudah mengacu kepada ad-din. Konsepsi yang dimaksudkan dengan Islam. Ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa apa yang diyakininya itu sebetulnya konsepsi ad-din. Ya. Sehingga kata Allah ya sudah kalau kamu anggap demikiannya. Kamu berdasarkan din yang kamu yakini. Maka turun kemudian al-kafirun itu lakum din hukum waliyah din. Apa yang kamu yakini silahkan. Kalau kamu anggap itu ad-din silahkan. Tapi yang dirudai oleh Allah itu yang dimaksudkan Islam. Karena itu dikatakan kuliah. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari cahaya Islam. Ini itu din yang sesungguhnya. Ya kan? Siapa yang mencari din selain ini? Enggak akan diterima oleh Allah. Ini apa yang kita yakini ya. Dari keyakinan umat Islam dan itu bisa dikomparasikan. Silahkan. Dikaji, dikomparasikan, di riset, dibandingkan sampai menemukan keyakinan yang sesungguhnya. Tapi lebih daripada itu pun. La ikraha fid din. Enggak dipaksa. Kalau kesimpulannya Anda bertahan dengan apa yang Anda yakini. Silahkan. Kita meyakini apa yang? Kami yakini. Dan nanti ketika pulang kepada Allah, masing-masing mempertanggungjawabkan. Sangat objektif kan ya? Baik ya. La a'budu ma ta'budun. Kami gak bisa menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma'abud. Demikian pula kalian pun tidak harus repot menyembah apa yang kami sembah. Dan puncaknya apa? Di akhir ayatnya, La kum dinukum. Kalau kau menganggap itu adalah ad-din yang kamu yakini, silahkan. Sepenuhnya. Waliya dini, dini, dan ini yang aku yakini. Apa yang aku yakini itu? Inna dina inda Allah yang Allah tetapkan. Ini kualifikasinya, ini syaratnya, ini ketentuannya, ini ajarannya, dan turunan-turunannya. Termasuk ini rasulnya. Apa itu? Islam. Nah, min ad-dini, jadi kalau sudah tahu yang dimaksud ini Islam, min ad-dini termasuk bagian dari Islam itu. Ajaran dari Islam. Kalau sudah Islam, pokoknya apa? Lima kan rukunnya? Dan lima ini dibagi dua kan? Ima itu aqidah. Terkait dengan aspek keimanan. Kalau sudah aqidah kan simpul iman. Ya. Yang dibuka dengan lisan kalimat syahadatin. Ashadu an la ilaha illallah. Illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah syahadatin. Ya kan? Coba lihat-lihat urutannya supaya sistematis pembahasannya. Min ad-dini termasuk bagian dari ad-dini. Ad-dini itu apa? Islam. Dalilnya ini Quran surah 3, 19. Inna dina anna Allahi al-Islam. Berarti ini diartikan termasuk bagian dari Islam. Ya kan? Islam itu simpulnya lima. Pokoknya. Dan ini dibagi dua. Satu aqidah simpulnya. Berupa apa? Keimanan. Wujudnya apa? Syahadatin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah. Syahadatnya menetapkan Allah sebagai Tuhan. Yang layak dipertuhankan satu-satunya saja dan disembah. Nah untuk ashadu an la ilaha illallah ini butuh ilmu. Apa ilmunya? Quran surah ke-47 ayat 19. Tuh lihat tuh. Ini bukan satu kebetulan otak atik dan sebagainya. Perhatikan. Memang urutannya begini. Ini yang menerangkan ad-din. Surah 3 ayatnya berapa? 19. Ini ke-Islam. Pokoknya apa? Akidah iman. Kan? Akidah imannya apa? Turunan ke bawahnya. Syahadatin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan lewat risalahnya Nabi Muhammad. Lihat di surah ke-47 surahnya Nabi Muhammad. Ayatnya 19 untuk menetapkan ini. Untuk mengetahui menetapkan Allah harus pakai ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini menunjukkan ilmunya. Ilmunya. Ilmu. Di sini muncul ilmu akidah. Ilmu tawahid. Fa'alam. Maka mesti mengetahui. Ya kan? Mesti cari ilmu untuk menetapkan dengan kuat. Dengan kokoh pada jiwa kita. La ilaha illallah. Bahwa tidak Tuhan yang layak disembah. Dan diibadahi. Ya kan? Dipertuhankan. Kecuali hanya Allah saja. Di antara turunan ilmu ini. Berarti kan harus menghadirkan informasi untuk menguatkan akidah itu. Keimanan itu. Kita belajar. Di antara pelajaran ini. Ini subtopiknya. Ke atas. Ya. Nanti yang ininya. Yang satu lagi kesini. Adalah syariat. Ya. Syariat jalan. Untuk kita menuhankan Allah untuk menyembah. Karena itu ketika masuk kepada aspek syariat. Wujudnya adalah berupa ibadah. Di sini ada solat yang pokoknya. Ada zakat. Ada puasa. Ada haji dan umrah puncaknya. Ya. Di sini. Nah. Jadi kalau kita katakan. Min. Minad din. Min itu kan taba'id. Sebagian. Ya. Ad dinnya itu Islam. Islam kualifikasinya bagi dua. Kalau enggak akidah syariat. Ini termasuk yang mana nih. Akan disampaikan ini. Apakah termasuknya akidah atau syariat. Itu maksudnya. Minad dini. As-salah. Karena itu solat imadud din. Termasuk bagian dari Islam. Solat. Ya. Karena itu solat tiangnya agama. As-salatu imadud din. Termasuk bagian dari ad din. Zakat. Termasuk bagian dari ad din. Siam. Puasa. Al-hajj. Wal-umrah. Kalau ini bagiannya mana yang mau dibahas. Apakah bagian syariat atau bagian akidah. Karena al-imam al-bukhari menempatkannya dalam kitabul iman. Maka yang dimaksudkan minad din di sini adalah bagian yang ini yang pokok. Ya. Kan pembahasannya di kitabul iman. Berarti di sini. Di akidah. Kalau sudah masuk akidah. Berarti masuk fondasi. Bangunan semewah apapun. Kalau fondasinya salah. Runtuh bangunannya. Bangunan setinggi. Sebagus apapun. Kalau fondasinya lemah. Diterjang badai. Habis. Ada angin. Habis. Mau puyuh. Mau topan. Mau macam-macam. Habis. Runtuh. Maka yang paling menentukan itu ininya. Akidahnya. Fondasinya. Bangunan Islam. Kita punya bangunan namanya Islam. Ada fondasinya disebut dengan akidah. Di fondasi ini baru bisa dibangun tiangnya. Solat. Imaduddin. Solatul Imaduddin. Ini tiangnya nih. Bangunan Islam kita ini. Kita membangun. Ya. Dibangun di dunia. Dapat bangunan. Istana di akhirat nanti. Karena itu kita membangun tiang-tiang kita. Dengan solat rawatib misalnya. Man solat istatai ashrata rakatan. Siapa yang solat. 12 rakaat. Fi yaumin walilatin siang dan malam. Itu kan mengiringi solat fardunya. Ya. Banallahu lahu. Bihinna baitan fil jannah. Dengan amalan itu. Dibangunkan oleh Allah. Nanti diberikan. Maksudnya hadiah. Ya. Satu tempat. Istana di surga nanti. Jadi kita membangun dengan amal kita itu. Amalan-amalan keislaman kita. Bangunan kita di surga. Untuk mendapat rahmat Allah. Pondasinya apa? Akidah. Jadi kalau fondasi ini kokoh. Maka tiang solat akan kokoh. Ya. Zakat atap-atapnya akan kokoh. Dinding-dindingnya lewat puasa akan kokoh. Disempurnakan lewat haji. Dihiasi dengan tampilan-tampilan akhlak. Indah bangunan itu. Inilah muslim. Muslim itu orang yang punya bangunan ketahatan. Punya bangunan ketakwaan. Pondasinya ini. Sekarang serangannya masuk ke sini nih. Nih. Langsung. Syirik itu nyerangnya ke sini. Syirik itu nyerangnya ke sini. Bukan ke sini. Jadi kalau yang diserang ke sini. Ini masih kokoh. Ini gampang sekali. Tiang-tiang akan ikut kokoh. Jadi kalau ininya kuat. Ya. Akan lemah serangan ke sini. Mau nyerang lewat solat juga. Ah. Diabaikan. Udah. Tetap aja konsisten solat. Ya. Mau nyerang dengan kesibukan juga masih bisa diatur. Masih solat. Mau nyerang ke zakat. Masih disiapkan. Malah nambah ke infak. Dihkan. Mau nyerang ke puasa. Ke Ramadan. Di paling-palingkan. Malah nambah dilatih dengan puasa sunnah. Tapi kalau ini yang sudah dihantam. Dengan kesyirika. Dimasukin was-was. Dengan itu isu kesamaan beragama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Ini mulai akan goyah ke atasnya. Makanya azannya pindah ke tempat ibadah yang lain. Salawatannya pindah ke tempat ibadah yang lain. Baca Qurannya dibaca dengan. Bukan dengan fondasi bacaan yang baik. Ya. Saya pernah bahas di pertemuan lalu. Ini jahiliah. Sejahiliah jahiliahnya. Gak pernah baca Qur'an dengan langgam-langgam yang mereka gunakan untuk musik puisi. Mereka punya langgam. Itu langgam musik. Langgam musik syir. Musik kasidah. Saya bisa terangkan karena kita belajar ini. Kurikulum ini. Jadi kasidah disebut kasidah itu kalau terdiri dari tujuh baik. Baid syir. Sedangkan syir nanti. Dalam setiap baiknya. Nanti ada dua bagian. Sadrul baik. Bagian pertama. Ajazul baik. Dengan bagian jawabnya. Jawabul jawab. Bagian pertama dijawab oleh jawaban yang kedua. Kifanabki min zikru habibin wa manzili. Bisaktilwa bayinad dakhuli. Fahau mali. I disini. I disini. Di bawah kenal zam juga begitu. Kalamun alafdun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Im. Im di bawahnya. Nyambung semua. Ya. Jadi nanti ada baharnya. Rumusannya disebut dengan. Tawil. Nanti ada rumusnya tawil. Tawilun lahudun albukhuril fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Rumusnya tawilun. Itu fa'ulun mafa'ilu. Fa'ulun mafa'ilu. Itu tawilun lahu. Dunal bukhuri fadailu. Ya. Rumus tawil itu selain bab-bab yang lain. Selain rumus yang lain. Ya. Maka dia punya bahar khusus. Punya formulanya. Tawilun mafa'ilu fa'ilun mafa'ilu. Ya. Rumusnya harus fa'ilun mafa'ilu. Fa'ilun mafa'ilu. Ya. Nanti kemudian ada rajas lagi. Mustafilun mustafilun mustafilun. Mustafilun mustafilun mustafilun. Ada madin punya rumus sendiri. Nah itu rumus itu dipakai nanti. Ada syarat yang lain mengikuti. Harus ada fasohah. Kefasihan dalam bahasanya. Bagus rumusnya. Sesuai. Tapi gak fasi. Gak diterima. Cacat nih siirnya. Ya. Ada zihab. Ada ilat dan sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Ada khayal. Imajinasi yang tinggi. Semakin bisa berayal imajinasi. Semakin tinggi tingkat imajinasi. Semakin bagus kualitas siirnya. Makanya sebagian ada yang minta bantuan kepada jin. Dari kalangan setan. Untuk diberikan informasi-informasi tertentu. Yang gak ada di kalangan manusia. Yang hidup pada umumnya saat itu. Sehingga dia punya sesuatu. Yang diperdayai oleh jin sebetulnya. Tentang ini. Tentang itu. Dia munculkan itu. Jadi dikira hebat. Jadi ada khayal imajinasi. Ada fasohah. Ada uslub. Ya gaya dia dalam menghadirkan puisi itu. Syiir itu. Lalu ada irama. Ada musik. Ada iramanya. Jangan dikira gak ada irama. Madid. Mufa'alatun. Mufa'alatun. Fa'alatun. Dibawa diterapkan. Bikin kasidah. Tala'al badaru alaina. Itu ada iramanya. Itu iramanya irama madid. Tapi apakah anda kira. Orang-orang pada saat itu. Ketika masuk Islam. Menerima Islam. Kemudian baca Quran. Dia baca dengan irama-irama musik ini. Kasidah. Irama-irama syiir. Tidak. Pernah gak dengar irama. Sampai sekarang. Orang Arab baca misalnya. Surah ad-Doha dengan irama madid. Ya. Irama madid itu kalau dibawa ke kasidah. Yang tola'al badaru. Tala'al badaru alaina. Min thaniyatil wada' Pernah gak dengar orang Arab baca surah ad-Doha dengan lagam itu misalnya. Wa ad-Doha wal-layli iza saja. Pernah? Kan tidak. Jadi sejahiliah-jahiliahnya orang jahiliah. Mereka tidak pernah menggunakan ini. Irama-irama dalam musik. Dalam syiir. Dalam kasidah mereka. Untuk baca Quran. Karena mereka tahu. Ini berbeda. Makanya ketika Allah turunkan pun kalimat tegas membantah mereka. Ketika menuduh. Ini Quran itu syiirnya Muhammad. Ini mereka tertolak sendiri. Ini dilihat gak ada baharnya. Dilihat rumusannya gak ada. Iramanya bukan irama musik yang seperti mereka dendangkan. Makanya Allah langsung mengatakan. Wa mahuwa biqawri syair. Al-Quran bukan bagian dari syiir. Karena itu gak bisa dibaca pakai irama syiir. Jadi kalau ada orang membaca Quran. Dengan irama-irama musik tertentu yang dia gunakan. Misalnya pada kekinian. Itu lebih parah dibandingkan orang jahiliah. Karena orang jahiliah pun gak pernah melakukan itu. Maka ada yang salah gitu. Apalagi kalau bawa di Kelagam Sunda misalnya. Kelagam Jawa misalnya. Kelagam Sumatera. Langgam macam-macam. Atau di luar. Maka itu gak pernah dilakukan di masa-masa dulu. Sejahiliah-jahiliahnya mereka. Jadi jangan pernah ada baca Al-Fatihah dengan langgam Manuk Dadali misalnya. Bubar solat itu. Jelas ya. Nanti besok-besok kita tidak berharap. Ada orang-orang baca Quran dengan irama musik tertentu. Lagu tertentu dipakai ke situ. Bahaya tuh. Hancur kemudian solat. Hancur bacaan Quran. Paham ya? Nah jadi jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang bukan bagiannya. Dan itu bisa beresiko tinggi. Apalagi kemudian dibacakan itu di tempat ibadah orang lain. Dibacakan dengan narasi-narasi kreatif. Dengan langgam-langgam tertentu. Wah itu fatal itu. Segera syahadat lagi ya. Ya segera syahadat lagi. Ya ini nyerangnya ke sini. Ke fondasi ini. Jadi kalau sudah fondasinya kena nih. Akidahnya kena. Maka praktek ibadah pun akan kacau. Adhan di tempat orang lain. Solawatan di tempat orang lain. Di masjid gak ada yang adhan. Nyari-nyari yang adhan. Kemana yang adhan nih? Lagi adhan di tempat ibadah orang lain. Ini kita hanya melihat kemungkinan-kemungkinan terjadi. Kalau itu hadir terjadi. Maka segera kita doakan. Supaya kembali. Dan itu diperbaiki. Boleh jadi karena ketidaktahuan. Karena serangan ini halus sekali. Lewat paham-paham tertentu. Nah ini paham persamaan agama. Ini kan? Paham-paham liberalisme, sekulerisme. Ini penyakitnya langsung menghunjam ke akidah. Bukan ke sini. Ke sini. Langsung. Ini yang kita tolak. Karena itu saya kalau sudah bicara masalah akidah. Saya tegas. Bukan kasar tapi tegas. Beda antara tegas dengan kasar. Tidak. Kalau tegas itu proporsional. Kalau kasar itu sudah negatif. Jadi kita tidak menghujat A, B, C. Tidak. Kita memperbaiki perbuatannya supaya tidak salah. Tidak keliru. Karena ini fatal. Kalau ini habis. Ini bangunan itu tidak ada gunanya. Hancur seketika. Orang-orang yang kufur bahkan cirik. Habis semua bangunannya. Di dunia yang tidak ada nilainya. Di akhirat jadi abu bertebangan. Dan mereka berpotensi menjadi penduduk neraka. Kata Allah. Allah yang sampaikan. Kalau baca Quran. Kalau tidak baca Quran. Tidak tahu. Makanya kita infokan ini. Supaya tidak terjadi. Ini teman-teman sekalian. Jadi serangannya ke sini. Ini. Minad din. Termasuk bagian dari ad-din. Yang mana ini? Apakah aspek akidah atau syariat? Karena yang dibahas terkait dengan kitabul iman. Iman itu aneh di akidah. Makanya pembahasan ini menjadi penting. Karena apa? Karena kalau ini runtuh. Bangunan yang lain itu. Tidak berfaedah. Apa yang harus dipertahankan? Yang harus dijaga dari ini? Yang saya terangkan di awal. Maksudnya ingat? Ada godaan-godaan setan yang ditembuskan pada aspek. Yang jauh dari kita. Pihak ketiga. Wah, setan menggunakan proksi di sini. Yang tidak langsung menggoda kepada diri kita. Digunakan proksi lewat yang lain. Proksi lewat media. Proksi lewat media sosial. Dia gunakan dari orang-orang tertentu. Dan sebagainya. Kan minal jin nati wanas. Sudah jelas ayatnya. Minal jin nati wanas. Dipakai itu. Jadi kalau tidak begini disebut tidak toleran. Tidak begini disebut tidak setiak kawan. Jadi mulai muncul maksiat. Dari mulai pacaran, zina jadi kebiasaan. Dari penipuan, korupsi sudah biasa. Pembunuhan dianggap gampang. Sehingga beritanya tidak seheboh orang-orang dulu. Kita mendengar ada meninggal dan melewati tiga bukit pun. Masih tahu kita itu siapa, bagaimana keadaannya. Sekarang tiap hari diberitakan. Diperdengarkan, dilihat oleh pandangan kita dan sebagainya. Untuk menyentuh pada diri kita. Sadar gak kita akan wafat? Tahu gak bahwa ini maksiat? Harus hindari. Jadi kalau sudah ditampakkan di hadapan kita. Terdengar telinga kita. Setiap hari Anda buka berita. 80% isinya tuh berita tentang maksiat. Tentang pembunuhan, perampokan, pencurian. Si ini begini, drama ini begitu. Di drama pun disebutkan pula dan sebagainya. Itu belum membuat kita sadar untuk menjauhi itu semua. Kalau 80% dari berita sudah menyampaikan tentang maksiat. Diinfokan maksiatnya. Maksiat tentang korupsi. Tentang mencuri. Tentang zinah dengan segala kemasannya. Mau selingkuh, mau macem-macem dan sebagainya. Tentang LGBT dan seterusnya. Belum membuat kita sadar untuk meninggalkan ini semua. Dengan cara apa lagi yang harus diberitakan. Sekarang, kalau satu fitnah. Fitnah itu kan muncul dari sisi yang lain. Tapi ujiannya kita dilibatkan di dalamnya. Boleh jadi terjadi pada sosok yang lain. Tapi kita terlibat, dilibatkan di dalamnya. Bisa berdampak kepada kita. Kalau langsung kepada kita itu bala. Semakin tinggi ibtila. Ini kan ujian langsung dihadapi. Nama umumnya musibah. Jadi musibah begini. Wah ini kalau sudah bicara satu kata-satu kata. Tembusnya kemana-mana. Gak apa-apa ya. Supaya paham ya. Ini musibah segala yang menimpa kita. Umum. Kata musibah pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 156. Ya kan? Ayat 156. Nah, setiap yang langsung menguji kitanya. Ini kan umumnya nih. Di dalam musibah ini nanti kalau menguji kepada kita disebut bala. Balaun. Al-Baqarah 155. Kami akan uji. Uji nih siapapun kalian. Dengan apa saja. Khauf kegelisahan. Kita gelisah. Ya kan? Dengan sesuatu. Dengan anak. Dengan tetangga kerabat. Bahkan dengan ustaz dan sebagainya. Ya kan? Kemudian. Ustaz mau selesai jam berapa nih? Kemarin sih Alhamdulillah satu jam cepat selesai. Sekarang kau udah lewat satu jam belum selesai. Saya lapar. Ada yang bertanya. Kok cepat sih Ustaz? Ini saya belum tiba dari luar kota. Tadi malam dini hari. Yang satu. Alhamdulillah udah bisa live lagi. Jadi. Wal-Ju' wa naqsumil al-amwal harta berkurang. Ini kita. Setiap kita di uji dengan sakit. Dengan ini. Semakin tinggi tingkat ujian bala. Maka katanya bertambah jadi ibtilah. Jadi ibtilah. 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 Ziyadatul Mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambah kata bertambah nilainya. Karena itu para nabi menggunakan ibtilah. Nabi Muhammad di uji. Wa'idhi betala. Ibtala yabtali ibtilah. Al-Baqarah ayat 1-2-4. Quran surah 2 ayat 1-2-4. Paling kanan di pertengahan. Wa'idhi betala Ibrahima Rabbuhu. Awas. Jangan baca Ibrahimu ya. Ibrahima Rabbuhu. Bikalimati fa'atam mahunna. Jadi tingkat dari ini bala. Jadi ibtilah. Nah orang yang diminta belajar dari ini. Dari bala. Dari ibtilah. Atau dilibatkan. Walaupun tidak secara langsung dikenai. Tapi diminta belajar. Atau bahkan dituduhkan ke sini. Dimaksudkan ke pihak yang ini. Itu disebut dengan fitnah namanya ujiannya. Fitnah. Misal. Anak. Yang di ujinya anak nih. Nangis. Apa dan sebagainya. Tapi kita yang diminta belajar orang tuanya. Maka anak jadi fitnah untuk kita. Ujian untuk kita lewat anak. Ya. Nah dari harta diuji. Dari pasangan. Ya. Suami diuji lewat perilaku istri. Demikian sebaliknya. Maka itu yang dimaksudkan fitnah. Yang berlaku istrinya. Tapi prakteknya ke kita untuk belajar. Dampaknya kita kena bagian dari itu. Ya. Inamin azwajikum wa'uladikum fitnah. Ya. Baik. Sungguh. Termasuk bagian dari pasangan. Azwaj itu pasangan diartikan. Jadi bisa jadi lelaki suami ujian untuk istri atau sebaliknya. Dan juga dari anak-anak. Ini fitnah. Ya. Boleh jadi yang banjir wilayah A. Tapi itu jadi fitnah untuk kita. Artinya diuji bagaimana kita bisa menghadirkan sifat baik untuk berkontribusi pada suasana itu. Keadaannya musibah. Ya kan. Yang diuji langsungnya bala. Kalau meningkat imtila. Ya kita yang terlibat dari jauh. Atau kena bagian dari itu. Kena percikannya. Ataupun datang. Di sudut itu dilibatkan. Baik konteksnya positif. Untuk menguji tingkat kebaikan kita supaya berkontribusi. Atau negatif. Tuduhan yang sifatnya dituduhkan langsung kepada kita dari perbuatan yang buruk. Yang negatif. Ya. Misalnya yang merampok itu si A dituduhkan kepada pihak yang lainnya. Itu fitnah namanya. Jadi bisa jadi ini negatif. Bisa jadi hal positif yang diminta kita berkontribusi. Masih netral. Jamaknya disebut dengan fitan. Nah fitan yang dimaksud disini. Ini yang bagian negatifnya yang ini. Jadi yang berbuat maksiat orang lain. Tapi yang kesulitan kita. Yang mabok orang lain. Yang kesulitan kita. Ya kan. Ini kalau gak diluruskan. Yang seperti ini. Ini dampaknya lebih besar lagi. Saya ngaji di kitab al-mustadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mustad yang pertama. Mustad Abu Bakar as-Siddiq. Radialahu ta'ala anhu. Allahu akbar. Ini kalau ada orang banyak maksiat. Dan sudah tidak mampu meluruskan lagi. Allah beri peringatan lewat bencana. Lewat musibah. Dan kadang-kadang musibah itu nanti menimpa secara umum. Karena udah gak ada orang yang ingatkan lagi. Yang lain kena bagiannya. Cuma ketika kena nanti sifatnya bisa berbeda. Kalau yang ini langsung hukuman. Yang ini bisa jadi rahmat. Dalam keadaan sudah. Karena kamu gak bisa ingatkan dan sebagainya. Kamu ingatkan gak mampu wafat sekalian. Yang ini syahid nanti dengan bencana. Bisa jadi banjir, tsunami, bisa gempak, bisa macam-macam. Yang ini hukuman sekaligus. Ya karena itu kita ingatkan, kita ingatkan, kita ingatkan. Cuma kalau sudah terakumulasi fitnahnya sedemikian besar dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Sudah mengumpul dari fitnah jadi fitan. Maka bagaimana sikap yang baik menghadapi ini semua? Maka disebutkan langsung oleh Al-Imam Al-Bukhari mengambil judul dari hadis Nabi SAW. Al-firar min al-fitan. Berlari sekencang-kencangnya. Berlari sekuat-kuatnya. Dibahasakan dengan bahasa yang halus menghindari. Menghindari fitan. Menghindari semua hal yang melemahkan iman kita. Menghindar sekuat-kuatnya. Kemudian berlari sekuat-kuatnya. Hindarkan itu semua. Jadi kalau ada mohon maaf ya. Kampanye-kampanye yang persamaan agama. Kampanye-kampanye toleransi yang melewati batas-batas toleransi sesungguhnya. Kampanye-kampanye yang mendangkalkan akidah. Dipaksa kita untuk mengenakan pakaian-pakaian tertentu. Yang menunjukkan kesyirikan dan sebagainya. Maka menghindar secepat-cepatnya. Tahu tikus? Tikus. Tahu? Tikus itu bahasa Arabnya fa'run. Fa'run. Ini. Kenapa tikus disebut dengan fa'run? Salah satunya ada kaitan dengan kata firar. Firar itu asalnya dikata farwa ya firru' firaran. Farwa ya firru' Tahu tikus? Kalau udah ketahuan larinya bagaimana? Tik-tik-tik-tik-tik-tik. Tidak kan? Terus masuk ke lubang kan? Dia bersembunyi cepat masuk ke lubang. Ngeliat kucing langsung lari. Tidak kan? Maka dikatakan itu tikus lari terbirit-birit. Masuk ke lubang. Kelubang itu tempat perlindungan dia. Karena itu firar disebut dengan firar. Seakan-akan memberi kesan. Seperti hanya tikus ketika ada sesuatu yang akan memangsa membahayakan. Lari terbirit-birit berlindung di balik lubang. Kalau Anda mendapati orang-orang atau perbuatan-perbuatan perilaku yang menyimpang membahayakan. Akhidah cepat menghindar seperti tikus menghindarinya. Menghindar dengan cepat. Kalau perlu cari tempat berlindung yang di situ terjaga akhidah Anda. Terjaga din Anda. Terjaga keislaman Anda. Sekalipun mesti meninggalkan kenyamanan-kenyamanan yang dirasakan. Tapi membahayakan untuk akhidah. Namanya dunia senyaman apapun pasti akan sirna. Ini yang pernah dilakukan oleh ashabul kahf. Yang setiap Jumat kita belajar membacanya. Ya selain ada yang baca Yasinan, Bakarohan, An-Nisaan, Ali Amranan. Ada juga yang Al-Kahfan. Ya baik-baik itu membaca Al-Kahfi di antara kisah yang viral yang pertama kali apa? Tujuh orang pemuda itu kan? Yang kemudian meninggalkan fitnah yang sudah menggoncang akhidah di buru dan sebagainya. Dia memilih tinggal di gua dan di situ Allah berikan kenyamanan dan seterusnya. Karena dia tahu dunia itu fana. Sekalipun dia merasakan kemewahan dan sebagainya tetap akan sirna juga. Pada akhirnya semua kembali kepada Allah dengan amalannya. Jadi gambaran cepatnya judul Minadini Al-Firaru Minal-Fitan. Fitan yang dimaksudkan ini. Kemudian gambarannya seperti ini. Larinya sampai mendapatkan tempat bernaung seperti apa yang tadi diutarakan. Sekarang kita bacakan hadithnya. Jadi yang tadi pengantarnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bacakan hadithnya. Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan hadithana Abdallah ibn Maslamah. An-Manikin. An-Abdil Rahman ibn Abdillah ibn Abdil Rahman ibn Abi Sa'asa. An-Abihi. An-Abi Sa'idi Al-Khidri. Jadi ini tersambung ke sahabat Abu Sa'id Al-Khidri. Nanti ini saya akhirkan saja. Profil beliau. Jadi kita masuk ke gambarannya dulu. Karena saya memulai dengan matan. Maka saya dahulukan matannya dulu. Nanti sanadnya saya akhirkan. Kita tunjukkan profil siapa Abu Sa'id Al-Khidri ini. Radiyallahu ta'ala anhu anna huqal. Beliau pernah menyampaikan. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Yushiku an yakuna khairan mali al-Muslim ghanamun. Akan tiba saatnya. Yushiku an yakuna itu akan tiba saatnya. Ya. Saya ati qariban. Kalau saya ati qariban berarti akan tiba. Akan datang. Kalau yang menyampaikan ada hidayat. Ya anda bisa 50-50 meninjau. Memilah. Melihat. Apa nih yang akan tiba. Benar nggak nih. Lihat latar belakang saya. Anda terima. Tidak. Anda tinggalkan. Tapi kalau Rasulullah. Kaumnya sendiri. Umat jahiliya. Bukan hanya kawannya. Lawan beliau pun. S.A.W. Itu mengakui kebenarannya. Ya. Mengakui bahwa beliau. Al-Amin. Al-Siddiq. Dan seterusnya. Ya. Melekat pada diri beliau. Amanahnya. Kemuliaannya. Kebaikannya. Ya. Bahkan ketika. Raja Romawi itu. Mengonfirmasi kepada utusan-utusan. Ya. Juga termasuk yang lain-lainnya. Mengonfirmasi kepada utusan-utusan. Menyampaikan. Ya. Apakah orang ini jujur? Ya. Tapi dibenci oleh kaumnya? Ya. Oleh lawannya? Ya. Tapi mereka mengakui kejujurannya? Ya. Ya. Bahkan dialog Najasyi juga. Ya. Dengan utusan yang dipimpin Amr bin As pada saat itu. Untuk membawa kembali. Ya. Kelompok-kelompok muhajirin yang hijrah di awal ke Habasyah. Ke Etiopia itu. Ya. Bersama Jafar. Jafar Paman Nabi SAW. Bin Abdul Muttalib. Dan yang lain-lainnya. Ya. Termasuk disitu nanti ada Ummu Habibah. Dan sebagainya. Itu kan. Utusannya nanti dipimpin oleh Amr bin As. Dan beberapa yang lain. Ya. Kepada Raja Najasyi untuk mengambil kembali. Para pencari suaka itu. Supaya bisa dikembalikan. Ya. Itu dikonfirmasi. Ditanyakan. Ya. Pada akhirnya ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Dan dia jelaskan. Bagaimana kemuliaannya. Menjaga amanah. Dan sebagainya. Dibenarkan. Jadi. Kalau Nabi sampaikan. Secara singkat saya ingin katakan. Kalau Rasulullah sampaikan. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena apa yang disampaikan beliau. Bimbingan wahyu. Umayyantiku'anil hawa. In huwa illa wahyu. Yuhat. Yushiku. An yakuna. Ya. Akan tiba saatnya. Ya. Keadaan khairamalil muslim. Keadaan harta terbaik. Bagi seorang muslim. Yushiku'an yakuna khairamalil muslim. Ghanamun. Akan tiba saatnya. Satu masa. Harta terbaik. Seorang muslim itu. Satu kambing. Satu kambing. Yatsba'u biha sha'afal jibal. Yang ia tuntun. Menuju puncak bukit. Wah. Kalimatnya. Tinggi sekali. Awas hati-hati nih ya. Hati-hati. Cara memahaminya nih. Hati-hati cara memahaminya. Wa mawaki'al qatri. Wa mawaki'al qatri. Dan beberapa tempat. Dan beberapa tempat. Yang memberi sumber kehidupan. Yang memberi sumber kehidupan. Atau yang mensupport kehidupan. Ya firru. Ya firru. Nah ini. Ya firru. Bidi inihi. Ini yang saya maksudkan. Ia berlari mempertahankan agamanya. Minel fitan. Dari cengkraman fitnah-fitnah yang menghancurkan. Dari cengkraman aneka fitnah yang menghancurkan. Ya firru bidinihi. Ia berlari. Memegang teguh atau membawa agamanya. Keyakinannya. Minel fitan. Dari fitnah. Dari aneka fitnah yang mencengkram dan menghancurkan. Perhatikan cara memahaminya. Ada caranya memahami sesuatu itu. Kita baca dari depan. Maka maknanya tersambung dari depan. Ketengah sampai ke akhir. Ada kalanya dari tengah kita pahami. Baru kemudian nyambung ke awal. Ada kalanya dari akhir bisa kita baca. Baru urutkan ke depan. Tergantung uslub. Metode penyampaian. Dari penyampai itu. Dan tingkat ketinggian bahasa yang disampaikan. Nah. Ini cara memahaminya. Kita bisa baca dari belakang dulu. Dari belakang. Ya firru bidinihi minel fitan. Ya akan tiba satu masa. Dimana. Ada orang-orang Islam itu. Kata Nabi. Itu memilih. Mempertahankan keyakinannya. Dan dia menghindari tekanan fitnah yang mencengkram. Yang bisa menghancurkan akidahnya. Jadi ada satu masa yang memang keadaan pada saat itu. Saking kompleksnya. Dan tinggi tingkat fitnahnya. Itu ancaman akidah demikian tinggi. Nah ini sudah dicontohkan di Al-Quran. Tadi saya sampaikan seperti kisahnya Ashabul Kahaf. Atau bahkan kisah Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang beliau berhijrah. Menuntun umat. Dari mana? Dari Makkah. Karena kondisinya. Bukan karena Makkahnya. Karena kondisi orang-orang itu mengancam. Fitnahnya tinggi. Begitu ketahuan. La ilaha illallah. Bukan hanya dipersekusi. Bisa dieksekusi. Yang dihancurkan. Ditusuk dengan pedang. Disiksa dan sebagainya. Itu akidah. Yang dihancurkannya kan akidahnya. Bukan fisiknya. Ketika Bilal bin Rabah itu kan dicambuk. Dihukum. Di pertengahan lapang. Dengan terik yang sangat membakar. Kemudian batu yang sudah panas. Dipanaskan dulu. Ditindihkan di dadanya. Itu bukan ingin menyiksa fisiknya. Tapi ingin menghancurkan akidah dalamnya. Yang dengan keadaan fisik itu ditembuskan kepada jiwanya. Dirasakan sudah bisa menghancurkan bagian dalamnya. Tapi dikatakan ahad. 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 Ada kondisi yang memang. Ini gak bisa di lingkungan seperti itu. Ya hadir mempertahankan agama. Berkehidupan dengan baik. Bisa sholat. Bisa dan sebagainya. Lu hijrah. Nabi hijrah kan. Pergi. Musa juga demikian. Saat di Mesir itu. Banyak tantangan dan sebagainya. Dia berusaha hijrah. Namun kan dikejar terus tuh. Sehingga ada kemudian. Allah menetapkan takdirnya. Menenggelamkan keseluruhannya. Tapi tetap diminta untuk pergi. Karena hikmah tertentu. Ini gambaran. Ini gambaran. Nah disini yang paling menarik teman-teman sekalian. Nabi sampaikan di masa beliau. Nabi kan sudah hijrah itu. Bahkan sudah kembali ke Mekah. Membuka. Menyampaikan risalah. Tumbuh dengan kebaikan. Tapi di masa itu. Saat masa-masa kemasan Islam. Beliau sampaikan. Kepada para sahabatnya. Akan tiba lebih dahsyat daripada ini. Yang kita lalui ini. Sampai-sampai bukan hijrah lagi ke tempat-tempat biasa. Apa yang terjadi? Bagi seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang mempertahankan akidahnya. Ketika lingkungannya sedang gak kondusif. Ya mereka mencari tempat-tempat bernaung. Yang di tempat-tempat itu bukan sekedar bisa tinggal. Tinggal itu untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Asal bisa hidup mempertahankan akidahnya. Agamanya. Akan muncul suasana seperti itu kata Nabi. Dan pada saat itu terjadi. Apa yang terjadi? Kata Nabi. Dia menyiapkan satu kambing aja. Yang penting bisa bertahan hidup. Kemudian apa? Ya tisba'ubiyah syafil jibal. Dia pergi. Ke puncak-puncak bukit. Ke gunung kalau kita sekarang. Yang penting bawa kambing ke gunung. Ini menarik nih. Ini ghanamun. Kemudian al-damirnya pakai mu'annas nih. Yatsba'ubiyah. Yatsba'ubiyah. Ini menunjukkan bahwa kambingnya pun yang disiapkan bukan kambing jantan. Betina. Ya diharapkan bisa bercabang. Bisa berketurunan. Sehingga memberikan support yang lebih. Ya. Kemudian di tempat-tempat itu dia datang. Supaya bisa diternak kambingnya. Bisa makan. Bisa berkecukupan. Ya dia bawa bekal. Ya kemudian. Di tempat itu dia bisa mendapatkan support kehidupan. Ya. Dia pari ke pegunungan. Ya. Wawa kambing. Kambingnya bisa dia ternak. Bisa makan. Dia pun bisa makan lewat situ. Buah-buahan. Tetumbuhan. Atau berburu yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya mempertahankan akidah. Ya firru min al-fitan. Ya firru bidinihi min al-fitan. Mempertahankan akidahnya. Agamanya. Dari cengkraman kehidupan. Yang sudah mulai mengganggu. Mencengkram. Bahkan menggoyak akidahnya. Ini gambaran kepada kita dua hal. Dua hal. Yang pertama teman-teman sekalian. Yang pertama. Gambaran pertama. Ini sifatnya parsial. Berdasarkan zonasi. Sifatnya parsial. Apa yang dimaksudkan parsial berdasarkan zonasi? Ini yang dimaksudkan berdasarkan tempat di mana Anda bermukim. Misal. Anda bermukim di satu negara misalnya. Atau provinsi atau yang lain. Atau kabupaten. Ya. Di tempat Anda menetap itu ada kebijakan-kebijakan yang islamofobia yang berlebihan. Sampai-sampai orang sholat dihukum. Ya kan? Sampai-sampai misalnya. Ya bahasanya apapun. Ketahuan puasa. Bukan hanya disuruh berbuka. Tapi disuapi makanan-makanan haram. Disuruh makan babi. Disuruh macam-macam dan sebagainya. Ya apa yang terjadi di Uyghur itu. Ya. Dan lain sebagainya. Beberapa tempat. Ya. Intinya di tempat itu sulit Anda mempraktekan agama. Ditekang. Dikekang. Bahkan ada yang dipersekusi. Bahkan puncaknya dieksekusi. Dalam kondisi ini. Sedangkan di titik itu Anda harus mempertahankan akidah. Akidah Anda itu langsung dirusak. Pokoknya dirubah seketika. Ya kalau yang dimasak keemasan Islam di Andalusia itu. Ketika menebarkan kebaikan. Ya Isabella. Pada saat itu bersatu dengan Raja Ferdinand. Menghancurkan orang-orang pada saat itu. Inquisisi. Semua harus masuk ke keyakinan mereka berdua. Di bantai dan sebagainya. Dan seterusnya. Ya ada kondisi kekinian di era modern. Pokoknya nggak boleh. Ya orang-orang beragama. Termasuk Islam di dalamnya. Apalagi yang spesifik Islam. Islamofobia. Berjilbab nggak boleh. Kemudian nanti lama-lama sholat nggak boleh. Masjidnya diteror langsung. Misalnya kan. Misal. Ya dan seterusnya. Maka pada kondisi seperti ini. Ini yang dimaksudkan. Nabi menyarankan. Cari tempat untuk bernaung. Dan siapkan bekal. Ditunjukkan di situ contohnya misalnya dengan kambing. Contoh. Kambing. Contoh. Ini contoh ya. Bukan misalnya Anda harus pergi dari tempat Anda tinggal. Beli kambing dulu. Naikin ke pesawat. Bukan begitu. Ini contoh. Ini contoh gambaran saja. Yang di sini bisa berkembang. Hartanya bisa diolah kembali. Men-support kehidupan Anda di tempat yang baru. Ya. Cari tempat suaka yang baik. Yang menerima suaka yang baik. Yang di situ nyaman bisa beraktifitas. Minimal menerima Anda bisa makan, minum dengan baik. Ya. Support awal berkehidupan itu cukup. Dan Anda pun bawa bekal yang cukup. Di sini diistilahkan dengan kambing. Misalnya sisi lain Anda beli emas misalnya. Emas itu kan akan tetap bertahan tuh. Nilainya bahkan bertambah. Ya. Karena dia punya nilai intensik. Ya. Beda dengan mata uang kertas yang tidak ada basic emas atau nilai kandungan emas di dalamnya. Ya. Jadi kalau dia tidak diberikan nilai kandungan emas di dalamnya maka seperti kertas saja. Cuman kan diberikan nominal dan dijadikan pengakuan. Tapi tetap kertas. Kalau mau diatur dibuang nilainya dan sebagainya atau di utak-atik ya bisa berubah seketika. Kayak sekarang sorenya bisa miskin seketika. Kalau ditetapkan jadi inflasi atau nilainya sudah mulai berkurang. Ya. Terjadi resesi ekonomi nilai ada inflasi nilai uangnya sudah nggak punya nilainya lagi ya sudah. Kayak pagi-pagi baru kaya. Sore-sore udah miskin lagi gitu. Tapi kalau ini punya nilai intensik di dalamnya. Ya. Anda bawa misalnya Anda pegang. Siapkan nih. Ini yang dimaksudkan. Jadi kalau di tempat ini sudah tidak aman akidah Anda. Pergi ke tempat lain nabung. Siapkan nabung. Pergi. Minimal ke tempat yang di situ Anda terlindungi. Untuk makan kotri. Kotrun itu ya percikan-percikan kebutuhan pokok. Di sini Anda bisa makan dengan nyaman. Minimal bisa hidup. Pertahankan akidah. Ya jaga aja iman sampai meninggal. Nggak harus jadi orang kaya. Nggak harus jadi pejabat. Nggak harus jadi macam-macam. Kalau Anda bisa kembangkan diri di sini bagus silahkan. Tapi minimal pertahankan akidah. Jelas. Ini bagian pertama. Yang kedua ya memang sudah. Udah nggak bisa pergi kemana-mana. Ya keluar susah. Ya kalau ketemu di perbatasan juga bisa dieksekusi. Bahkan bisa dicari-cari. Ya. Maka puncaknya. Ayo. Cari ke tempat-tempat yang sifatnya terlindungi. Dicontohkan oleh Nabi SAW. Misalnya siapkan diri untuk pergi ke tempat-tempat pegunungan. Menyelamatkan diri dari fitnah. Ke bukit-bukit. Ashabul kahaf dulu nyari gua-gua. Ya kan. Seperti tikus mencari lubang-lubang. Masuk untuk menyelamatkan akidah. Kita untuk menyelamatkan akidah. Dan tikus untuk menyelamatkan cengkraman. Itu kan. Fa'run. Al-Firar. Berlari cepat. Berlari cepat. Meninggalkan segala hal yang bisa mengguncang akidah kita. Artinya berlindung di tempat-tempat yang aman. Ini diartikan juga ada yang mengartikan tekstual. Mulai sekarang ternak kambing. Sekarang mulai bikin apa namanya. Kapling-kapling. Di pegunungan, kebukit, ternak kambing dan sebagainya. Kenapa Pak usaha di sana? Nanti buat menghindari fitnah persiapan. Akhir zaman. Ada yang mengartikan demikian. Yaitu pengertian tekstual. Silahkan saja. Sah-sah saja. Tapi kalau kita masih nyaman beraktifitas. Ngapain juga pindah ke tempat-tempat yang kita gak ada potensi amal sosial. Kan di sini kita punya amal sosial. Bertetangga, bagi makanan, dan seterusnya. Merawat, bisa merawat anak, berpendidikan, dan sebagainya. Ini kecuali. Kalau memang gak ada lagi kondisinya susah. Kecuali lari ke gunung. Kalaupun harus lari ke gunung, ke gunung. Siapkan bekal. Minimal cari tempat yang bisa mensupport kehidupan kita. Tempat kita beraktifitas dan Allah akan melindungi. Yang mau saya katakan sebetulnya adalah saking pentingnya akidah ini yang harus kita jaga. Maka penjagaannya itu menghadirkan situasi seperti ini. Walaupun lari ke gunung, lari ke gunung. Walaupun mesti sembunyi ke gua, sembunyi ke gua. Walaupun mesti ke bukit, ke bukit. Untuk apa mempertahankan akidah ini? Berarti akidah itu mahal. Semahal jiwa kita. Seperti kita mempertahankan diri dari kepungan musuh. Kan ada orang mau infansi. Wah, ada serantan militer. Bikin banter ke bawah, sembunyi. Ada yang gerilya. Ada yang di bawah masyarakat. Itu kalau kita lihat kan. Kisah-kisah masa lalu itu. Bagaimana masyarakat diungsikan, lari ke gunung-gunung, dan sebagainya. Menyelamatkan apa? Nyawa. Sengkan di nyawa itu kan jiwa. Nyawa itu kan jiwa. Jiwa itu bahas-bahasnya nafas. Yang diselamatkan apa di nafas ini? Apakah fujurnya? Ataukah takwanya? Ini esensi jiwa itu ada pada ketakwanya. Kalau meninggal, semua meninggal. Yang bernyawa pasti meninggal. Kalau untuk hewan mati, tumbuhan mati. Kalau kita cuma mempertahankan nyawa. Nyawa pertahankan. Untuk berkehidupan. Ya nggak ada bedanya dengan yang lain. Bahkan binatang pun mempertahankan dirinya. Ya kijang mempertahankan diri dari cengkraman, singa, dan sebagainya. Tapi kita kan punya takwa di sini. Binatang nggak punya takwa. Jadi, esensi kehidupan kita dipertahankan itu karena ada iman di dalamnya. Yang bisa disupportkan kehidupan dengan iman kita itu supaya lahir amal soleh. Karena yang dibawa pulang itu amal dari imannya. Ini yang akan mengabadikan kehidupan kita, jiwa kita saat kembali ke akhirat nanti. Karena itu, kalau ada yang mengancam kepada jiwa, pertahankan. Kalau ada yang mengancam kepada iman, pertahankan. Seperti kita mempertahankan jiwa dalam berkehidupan, pertahankan akidah kita. Karena inilah support kepada kehidupan di jiwa kita. Jadi, Anda bisa bayangkan. Yang mengancam kepada akidah itu tinggalkan kalau perlu lari ke gunung. Eh, ini didatangin. Kenapa harus didatangi? Latihan-latihan, belajar akidah. 364 hari, belajar. Baca asyadu Allah ilaha illallah. Hanya gugur di satu hari saja. Ya, demi toleransi. Masuk ke tempat ibadah orang lain. Solawatan di tempat ibadah orang lain. Adhan di tempat ibadah orang lain. Baca Quran di tempat ibadah orang lain. 364 hari Anda baca Quran. Gugur hanya karena satu hari. 364 hari Anda solawatan. Gugur hanya karena satu hari. Pernah kebayang nggak? Bagaimana ketika Anda solawatan di tempat yang bukan tempatnya itu. Ketika Anda meninggal, izin diwafatkan. Hadis Nabi sekuat-kuatnya jaga akidah kita. Anda malah datangi. Harusnya berpindah. Dan toleransi yang terindah itu kita hormati. Silahkan masing-masing. Karena toleransi itu dua sisi. Nggak bisa satu sisi. Toleransi itu dua arah. Pihak A dengan pihak B. Karena itu sifatnya saling. Saling memahami. Saling mengerti. Ya kan? Dan toleransi tertinggi untuk saling memahami, saling mengerti. Itu tidak mencampuri satu dengan yang lainnya. Karena mesti sepakat. Kalau ini sepakat, minta ke sini. Ininya nggak sepakat. Tapi dipaksa untuk sepakat. Itu namanya maksa. Kelas, ya? Jadi ini mesti sepakat ke sini. Ini mesti sepakat ke sini. Ada ucapan selamat misalnya, kan? Untuk berbeda keyakinan. Harus mengakui konsepsi keyakinan yang di umat yang akan diucapi itu. Kan tidak mungkin. Ya kan? Ini harus mengakui. Tapi ini tidak memungkinkan itu. Jadi kalau ini, ini kan dua sisi. Ini harus toleran ke sini. Ini pun harus toleran ke sini. Ini saya tidak bisa mengucapkan karena alasan begini. Kata A. Berarti B pun harus toleran memahami itu. Ya kan? Ini nggak bisa saling memaksakan. Dan ketika tidak ketemu yang ini nggak ketemu, ini nggak ketemu, maka apa yang harus dilakukan? Saling menghormati dengan mengerjakan masing-masing. Ini tidak memaksakan ke sini. Ini pun nggak memaksakan ke sini. Putar balik-balik. Ini ke sini. Ini ke sini. Bahasa Arabnya untuk ke sini dan ke sini masing-masing itu lakum dinukum waliyadin. Makanya lakum dinukum waliyadin itu adalah toleransi tertinggi. Karena nggak bisa memaksakan dengan yang lainnya. Ini dipaksa nggak bisa. Ini pun nggak bisa memaksa ini. Jadi yang paling gampang masing-masing. Itu toleransi namanya. Jadi kalau ini dipaksa mengucapkan ke sini, sementara ini yang nggak ketemu, itu maksa namanya. Dan cirinya apa? Cirinya nggak pernah selesai tiap tahun dibahas. Itu cirinya apa? Cirinya nggak pernah ketemu. Jadi yang tertinggi itu apa? Tertinggi itu lakum dinukum waliyadin itu adalah toleransi tertinggi. Makanya saya mengatakan toleransi tertinggi dalam bab akidah itu adalah zero tolerance. Zero tolerance itu lakum dinukum waliyadin ini ke sini, ini ke sini. Tapi saling menghormati. Ini bergaul biasa saja. Tapi ini saat mengerjakan akidah masing-masing, ini masing-masing menghormati. Cara menghormatinya tidak mencampuri. Lalu ketika masuk ke sini, masuk ke sini nih. Misal ini ada keyakinan B misalnya. Di sini A. Untuk menghormati ini, dia sholawatan di tempat ini yang tidak mengenal sholawat. Bahkan tidak mengakui sholawat. Maka kemunafikan bertemu dengan kemunafikan. Saat ini kontes mulai. Ini dimulai sholawatan di tempat keyakinan yang B. Yang ini mengingkari. Ini apaan sih? Dia menolak tuh. Mengingkari Nabi Muhammad dari salahnya dan sebagainya. Ini pun sebetulnya mengingkari juga keyakinannya. Tuhan itu satu. La ilaha illallah. Anda bayangkan. Ya dilisannya keluar. Tapi di hatinya la ilaha illallah. Terus sambil mencelah ini. Itu kan munafik ketemu munafik. Ya saling mengingkari. Jadi alih-alih bertoleransi, ya pada dasarnya saling mengkhianati melalui jiwanya. Lisan mengatakan toleransi tapi jiwa mengkhianati ini tidak diinginkan. Ini penipuan yang samar sifatnya. Maka Islam tidak mengenal itu. Itu tidak baik. Yang paling baik itu hormati. Lakum dinukum waliya din. Kesini silahkan kerjakan sebaiknya. Kesini kerjakan sebaiknya. Jadi bukan diikuti. Hadis Nabi menuntun kita menghindari sejauh-jauhnya. Kalau perlu ke gunung. Didatangin. Didatangin itu diikuti. Ini yang salah itu disini. Dan ini yang paling fatal itu ini. Ini tidak minta didatangin. Ini tidak ngundang. Ini datang sendiri. Itu yang paling fatal. Nuntut juga enggak. Minta juga enggak. Ngundang juga enggak. Datang sendiri. Ini menjauh. Ada yang salah ini. Ada yang tidak tepat. Ini yang harus diperbaiki. Jadi kalau sudah terjadi begini dan seterusnya. Maka kita harus ekstra. Ini para ustadz juga harus ekstra ini. Dan kita pun harus ekstra mendoakan. Dan kita jangan disibukkan dengan kontraproduktif lagi. Semakin bermusuhan. Semakin mencela ini mencela itu. Tidak. Kita perbaiki perbuatannya. Kita pun yang terangkan. Tadi perbuatannya. Bukan ingin meruntuhkan kehormatan A, kehormatan B. Tidak. Kita karena sayang kita sampaikan. Kalau enggak sayang ya diabaikan begitu saja. Tapi kan suatu saat ditanya. Adi Hidayat. Apa tanggung jawabu ketika terjadi ini? Kenapa kau enggak sampaikan itu? Ya kan itu kita sampaikan. Jangan sampai terjadi yang begini-begini. Ini jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Jadi mempraktekan secara proporsional itu baik. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kompak semua. Jadi harus sinergi. Kita hadirkan kemakmuran negeri ini di Indonesia. Yang kita cintai ini. Semua kompak. Dengan bertetangga baik. Ada muslim. Kita muslim. Jadi punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha. Hidup bermasyarakat secara harmoni. Punya makanan bagi dan sebagainya. Tapi ketika masuk bab akidah, ibadah, saling menghormati. Gimana caranya? Biarkan beribadah, dihormati, jangan diganggu, jangan dicampuri. Kita pun juga jaga diri seperti itu. Dengan menghormati itu kita tidak melibatkan diri. Dan berikan pengertian supaya memahami. Kalau sudah paham akan terjalin sendiri. Biasa-biasa saja. Kami juga ke Eropa biasa-biasa saja. Kemudian juga ke tempat-tempat yang seperti itu tadi biasa-biasa saja. Bahkan di Indonesia sendiri. Kami punya teman juga dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha. Kita biasa-biasa saja. Berteman artinya baik. Olahraga bersama-sama. Bersinergi. Saling memberi hadiah dalam kehidupan itu biasa saja. Tapi ketika muncul hari ibadahnya masing-masing, kita bertoleransi dengan sisi toleransi yang dibangun oleh dasar keyakinan masing-masing. Dan Alhamdulillah saling mengerti. Tidak pernah terjadi saya main olahraga, misalnya main olahraga tertentu. Punya teman non-muslim. Tiba-tiba ketika saya tidak mengucapkan putus hubungan. Tidak. Biasa saja. Malah makin akrab, makin baik. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya jangan kebablasan. Lihat, kembalikan ke sini. Paham-paham yang menyimpang. Di video-video bikin anjuran begini-begitu. Itu yang harus tertinggalkan. Tidak usah disimak. Tidak usah dilihat. Nanti kalau tidak ada yang lihat, sudah. Mati sendiri. Kebanyakan bisa dilihatin. Dilihat, di komenin, diunlike. Sehingga lebih banyak menyebar. Algoritma Youtube kan begitu. Ya begitu. Kan udah jelas aturan Qur'annya. Tinggalkan. Gak usah disimak. Ya An-Nisa S40 itu. Kalau ada orang ngolok-ngolok ayat-ayat, Quran, hadith, nantang-nantangin pada ayat, pada Quran, pada orang Islam. Gak usah disimak. Videonya gak usah dilihat. Gak usah diklik. Udah gak usah disimak. Ya gak usah disubscribe. Nanti hilang sendiri. Persoalannya ayatnya dilanggar. Malah dilihat, di komenin. Ribut disitu. Ngapain? Mencelah yang sudah tercelah itu buang-buang energi. Udah tercelah kok gak usah disimak. Jauhin aja. Nanti kalau udah gak ada yang lihat, gigit jari sendiri. Gak ada yang support lagi. Gak ada yang bayarin lagi. Gak ada yang promosiin lagi. Ya kalau udah donaturnya hilang. Gak ada yang danain. Udah tuh. Abis sendiri. Jadi kita juga gak menghilangkan energi untuk yang seperti itu. Lebih baik cari ceramah yang baik. Zikir. Bangun negeri. Itu kan? Berbuat yang jujur. Bekerja yang giat. Ya sudah. Itu aja yang positif yang kita kerjakan. Jadi yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Yang dimaksudkan disini adalah. Akan tiba satu masa. Saat orang-orang itu. Maksudnya cukup berat mempertahankan akidahnya. Karena tantangan-tantangan yang hadir di sekitarannya. Maka kalau ada kondisi sedemikian. Jaga betul akidah itu. Walaupun harus lari ke pegunungan. Dia membawa bekal-bekal yang cukup. Mempertahankan sampai wafat. Walaupun harus demikian. Atau diartikan semacam kiasan. Siapkan tabungan-tabungan untuk anak-anak kita. Eh anak-anak bapak ibu. Anak-anak saya dan istri saya. Anak-anak bapak ibu sekalian. Kita kan siapkan. Untuk anak-anak bapak ibu sekalian. Cucu-cucu bapak ibu sekalian. Siapkan masing-masing. Bekal-bekal yang cukup. Sekarang untuk mereka mempertahankan supaya gak lemah. Itu yang dimaksud di An-Nisa ayat yang ke-9. Quran Surah 4 ayat 9. Paling kiri agak ke atas di Musaf Standar. Ada ayatnya. Dan hendaklah semua orang merasa khawatir. Sekhawatir-khawatirnya. Pakai alladzina. Mencakup semua tanpa kecuali. Yahshah dari khasyah. Sifat takut yang dalam. Yang dengan itu menghambakkan diri sepenuhnya kepada Allah. Takut kalau berkata Allah gak rida. Kalau melihat Allah tidak rida. Itu khasyah. Kalau berfatwa. Allah tidak rida dengan fatwanya. Maka dia hati-hati dengan apa namanya. Apa yang akan disampaikan. Itu khasyah untuk ulama. Nah maka hendaklah para orang tua. Merasa khawatir takut. Kalau meninggalkan generasi yang lemah di belakangnya. Generasi yang lemah. Lemah apanya? Ulama disini menjabarkan tiga bagian. Satu lemah iman. Makanya dari sekarang Pak. Ibu ajarin ngaji. Solat. Bentengin baik-baik. Akidahnya bentengin. Ajarkan kepada mereka yang haq dan batil. Seperti Luqman mengajarkan kepada anak-anak dari sejak kecil. La tushrik billah. Inna shirkalavul munazim. Quran Surah ke-31 ayat 13 itu. Sudah? Bentengi ini akidah yang pertama. Agamanya kuatkan. Ajarin sholat dari kecil. Carikan sekolah-sekolah. Udah lah. Gak usah terpersona dengan dunia. Cari aja sekolah-sekolah. Menguatkan agama. Ilmunya umumnya juga kuat. Bagus. Jangan terlalu terbuai dengan dunia. Dunia itu ya seketika itu juga hilang. Pada akhirnya meninggal juga. Apa sih yang mau didapatkan dari harta melimpah itu tuh meninggal juga. Proporsional saja. Yang penting agamanya kuat. Bagus. Ilmunya juga bagus. Silahkan. Kalau ada yang menggabungkan keduanya ideal bagus sekali. Pertama lemah imannya. Kedua lemah ilmunya. Ilmu. Maka dari itu siapkan. Kekuatan pengetahuan. Tadi cari sekolah yang bagus. Agamanya bagus. Ilmunya bagus. Umumnya bagus. Gabungkan. Atau yang basic-basic yang menguatkan pokok keagamaan. Silahkan. Mau jadi arsitek. Silahkan jadi arsitek saat bersamaan. Siapkan yang menghapal Quran. Pantau sholatnya. Supaya jadi arsitek yang mu'min. Dengan iman yang sejati. Satu akidah. Iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga harta. Lemah harta. Maka bapak ibu siapkan nih bekalnya. Seperti hadis mengisyaratkan. Kalau Nabi tadi sampaikan. Ranamun kambing kan. Kalau kita sering gambarkan. Harga satu kambing itu dengan satu dinar emas. Sama. Siapkan satu dinar setiap anak misalnya. Logam mulia. Misalnya satu dinar itu berapa gram. Keluarkan oleh anda. Siapkan. Untuk bekal anak anda ke depan. Jadi punya tabungannya. Saya sarankan sih bagus. Emas itu bagus. Kalau saya sarankan. Sebab harganya kan naik terus bagus. Gak usah terlalu banyak juga. Gak apa-apa. Yang tidak memberikan beban kepada dia. Untuk mengeluarkan zakat per tahun. Misalnya anda berikan kepada dia 50 gram. Untuk anak ini. Misalnya atau di bawah itu 5 gram. Gak apa-apa. Sedapatnya kita bisa siapkan dia. Supaya dia gak lemah di kemudian hari. Punya bekal. Hartanya cukup. Ilmunya cukup. Kemudian juga imannya cukup. Insya Allah kan akan ditinggalkan pak ibu. Umumnya kan orang tua meninggalkan anak. Walaupun bisa anak meninggalkan orang tua duluan. Kan maut tuh gak pilih-pilih. Maut gak pilih-pilih. Sesuai dengan ajalnya. Maka kita ini akan dihisab. Minimal saat dihisab. Alhamdulillah kita bisa bertanggung jawab untuk mendidik anak dengan baik. Gitu ya. Gambarannya demikian. Jadi kesimpulan pertama. Pertama jaga diri dari perbuatan maksiat dan fitnah yang bisa menggoyang akidah. Satu itu. Yang kedua. Menyiapkan bekal-bekal terbaik. Untuk menjaga keislaman dan keyakinan kita. Jadi ayo cukup materi yang cukup. Jangan sampai nanti digoyang dengan materi. Supaya misalnya berpindah keyakinan. Dan kadal faqru ayyakuna kufra. Kata para ulama. Itu bukan hadith ya. Bukan hadith. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan seorang menjadi kufur. Itu riwayat. Riwayat yang sampai dari para ulama menafsirkan tentang keterangan-terangan dari Al-Quran. Tepat hadith-hadith Muhammad SAW. Sudah? Jadi jangan sampai ada saudara-saudara kita terjermab dalam kefakiran. Sehingga mencari-cari. Yang menaunginya kemudian yang beda keyakinan. Diperaktikan sehingga dia salah arah. Kemudian pindah keyakinan dan seterusnya. Jaga diri juga dari berbagai yang bisa mendangkalkan akidah. Seperti anak-anak kita tuh. Oh anak-anak kita lagi. Anak-anak bapak ibu sekalian. Yang sudah tumbuh dewasa. Mencari pasangan dan sebagainya. Jangan sampai salah. Kemudian bergaul dan seterusnya. Sampai lepas keyakinan dan seterusnya. Jadi itu gambarannya. Singkatnya kalau ada fitnah yang menggoyang kepada akidah. Dan kita tidak sanggup mengatasi itu semua. Cepat berlari meninggalkan itu. Cari tempat yang aman. Berlindung kemudian. Dan belajar dengan baik. Dan mempertahankan sampai kita wafat kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya di hadith yang kita bahas. Sekbatan kali ini. Demikian teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian di hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tidak bermaksud untuk menghadirkan sesuatu yang meresahkan. Mohon izin kalau pun ada sesuatu yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Mohon bisa diberikan masukan supaya saya bisa koreksi. Saya tidak ada niat apapun. Kecuali berusaha untuk menampilkan suatu kebaikan. Sepanjang kemampuan. Semampu apa yang bisa dilakukan. Kalaupun ada cara yang kurang tepat. Mohon diberi masukan supaya bisa dikoreksi. Bisa dijalankan dengan baik. Kalau ada yang salah dan dikonfirmasi itu keliru. Mohon segera ditinggalkan. Ambil sesuatu yang benar. Dan lebih baik. Dan semoga itu meringankan hisap kita dihadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala.